Hanya ada satu kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Jika gagal, mereka mungkin tidak dapat menemukannya lagi. Mereka bahkan mungkin dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu, persatuan es dan api tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Luan harus berkomunikasi dengan Sekte Yin yang ilahi terlebih dahulu. Setelah Sekte Yin yang ilahi setuju, dia akan mendiskusikannya dengan semua pemimpin Sekte. Ketika pemimpin Sekte dan pemimpin Sekte mendengar bahwa Luan telah mengetahui lokasi Warski dan tiga lainnya, mereka semua terkejut. Mereka tidak dapat memahami kecepatan dan efisiensi seperti itu. Sangat sulit menemukan seseorang yang bersembunyi. Delapan benua kuno sangatlah besar, belum lagi seorang guru surgawi tingkat sembilan. Semua orang ingin tahu metode apa yang digunakan Luan. Huang Ding mau tidak mau bertanya, tapi Luan tidak menjawab. Setelah kemampuan spasialnya terungkap, semua Sekte akan waspada. Meskipun mereka takut padanya sekarang, selama mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya, hal itu tidak akan mempengaruhi komunikasi. Untuk mencegah bocornya informasi, hanya guru surgawi tingkat sembilan yang mengetahuinya. Bahkan para tetua inti pun tidak bisa mengetahuinya. Semua orang duduk bersama dan berdiskusi dengan serius. Mereka mencoba yang terbaik untuk mempertimbangkan semua potensi ancaman. Mereka hanya punya waktu tiga hari. Tidak termasuk hari ini, masih ada dua hari lagi. Mereka tidak sabar menunggu hingga hari terakhir untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan besok. Semua orang tahu bahwa hal tersulit untuk dilakukan adalah mendekat secara diam-diam tanpa membuat musuh waspada. Ketika mereka mendengar metode Luan, mereka semua tersentak. Tidak ada yang mengira Luan ada hubungannya dengan klan Sun Yan. Di antara guru surgawi tingkat sembilan yang hadir, hanya sedikit yang mengetahui nama klan Sun Yan, termasuk pemimpin sekte langit misterius, Mokiliang. Klan Sun Yan adalah klan binatang terbang yang agresif. Walaupun mereka tertutup, mereka sangat bersatu dan kuat. Luan bisa meminta bantuan klan Sun Yan. Ini diluar dugaan semua orang. Namun, dengan bantuan klan Sun Yan, gunung itu bisa didekati. Aksinya ditetapkan besok siang. Setiap pemimpin sekte dan pemimpin sekte akan mengirimkan satu orang. Persatuan manusia langit mengirimkan empat orang. Totalnya ada 32 orang. 32 orang lebih dari cukup untuk menangkap Warski dan tiga lainnya. Setelah berdiskusi sebentar, semua orang kembali ke sekte masing-masing untuk mempersiapkan aksi besok. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, jam sembilan pagi. 28 Master Surgawi tingkat sembilan semuanya telah tiba di markas besar aliansi sekte. Bersama mereka ada tiga orang dari Liga Surgawi. Dari 32 orang dalam rencana tersebut, hanya Zhu He yang tidak hadir. Luan masih belum datang ke markas besar aliansi sekte. Dia telah melakukan apa yang dia bisa, dan operasi selanjutnya adalah medan perang yang bukan miliknya. Faktanya, pada saat ini, Luan dan Zhu He sedang berdiri bersama di dataran luas. Di sekitar mereka berdua ada binatang buas yang sangat besar. Itu adalah klan api matahari. Berdiri di depan Luan adalah Patriark Sun Yan, Lai Lei. Wanita yang pernah berinteraksi dengan Luan, Putri Lai Lei, Smokekel, tidak datang. Bagaimanapun, operasi ini terlalu berbahaya. Semua peserta adalah binatang mistik peringkat sembilan. Setelah pertempuran terjadi, binatang mistik peringkat delapan akan mati sia-sia. Patriark Lai Lei. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat sopan, Aku akan mengandalkanmu kali ini. Tidak perlu bersikap sopan. Lai Lei yang bertubuh besar menundukkan kepalanya untuk melihat Luan di depannya dan berkata, Kamu telah menggunakan satu dari lima peluangmu. Kamu hanya memiliki empat peluang tersisa. Luan menganggup dan berkata, Mohon tunggu sebentar, Patriark Lai Lei. Kami akan segera mengambil tindakan. Setelah dia selesai berbicara, Luan dan Zhu He masing-masing mengaktifkan arah teleportasi dan pergi. Luan langsung kembali ke Ice Fire Union. Dia tidak perlu berpartisipasi dalam hal-hal berikut. Zhu He bertanggung jawab penuh. Zhu He langsung pergi ke markas besar aliansi Sekte. Ketika 31 orang melihat susunan transmisi menyala dan Zhu He keluar, Mereka semua gemetar dan Aula segera menjadi sunyi. Sudah siap, Zhu He berkata, Semuanya, ikuti aku. Dengan itu, Zhu He membuka susunan transmisi lagi. Semua orang masuk satu demi satu dan pergi ke dataran besar tempat klan api matahari berada. Suara mendesing. Satu demi satu sosok terbang keluar dari susunan transmisi. Ketika semua orang melihat enam binatang mistik tingkat sembilan di sekitar mereka, mereka hanya bisa terkesiap. Klan api matahari memiliki dua kepala. Warnanya benar-benar merah atau merah muda seluruhnya. Mereka sangat mengagumkan. Selain Zhu He, semua orang bertemu dengan klan api matahari untuk pertama kalinya. Meskipun mereka semua telah melihat dunia, mereka masih merasa sedikit canggung. Operasi ini didasarkan pada rasa saling percaya. Meskipun 32 orang tampak seperti banyak, dibandingkan dengan enam binatang mistik pangkat sembilan dengan lebar sayap lebih dari 50 ribu kaki, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. 32 dari mereka harus bersembunyi di balik bulu enam binatang ajaib peringkat sembilan. Pertama, klan api matahari harus percaya bahwa manusia ini tidak akan menyerang mereka secara tiba-tiba. Kedua, ke-32 dari mereka harus percaya bahwa klan api matahari tidak akan membawa mereka ke tempat asing. Lagi pula, sebelum bertindak, mereka harus menyembunyikan aura mereka sepenuhnya dan tidak membiarkannya bocor, sehingga mereka tidak dapat merasakan apa yang terjadi di luar. Sudah hampir waktunya. Ayo bergerak. Zhu Dia berkata. Dia kemudian membuka susunan transmisi yang telah dia siapkan sebelumnya. Susunan transmisi ini sangat besar, dan bahkan klan api matahari pun dapat melewatinya. Setelah susunan transmisi dibuka, semua master surgawi peringkat sembilan menarik nafas dalam-dalam. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, tidak ada satupun dari mereka yang berpikir untuk mundur. Mereka segera bersembunyi di balik bulu klan api matahari. Setelah mereka didistribusikan secara merata, ke-6 binatang mistik peringkat sembilan segera terbang ke dalam susunan transmisi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar dataran luas, rangkaian transmisi besar tiba-tiba muncul. Setelah itu, 6 sosok besar bergegas keluar, mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Gemuruh. 6 anggota klan api matahari terbang ke langit, mengepakkan sayapnya saat mereka terbang menuju pusat dataran dengan kecepatan penuh. Operasi kali ini sangat sederhana. Klan api matahari akan mengirim 32 orang itu ke tengah pegunungan. Namun, ke-32 orang itu akan membuat mereka lengah dan segera menyerang kelompok 4 orang santian, memastikan bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kecepatan terbang semua binatang mistik yang terbang pasti lebih cepat daripada binatang mistik yang tidak bisa terbang, apalagi jika dibandingkan dengan manusia. Lagi pula, Flying Mystic Beast punya sayap. Dengan kemampuannya terbang dan kekuatan sayapnya, kecepatan mereka di udara secepat cahaya. Dengan lebar sayap 5000 zang, 6 binatang mistik tingkat 9 praktis menutupi seluruh langit. Saat mereka terbang, mereka mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Terbang dari sini ke tengah pegunungan bukanlah apa-apa bagi klan api matahari. Faktanya, jaraknya sangat dekat. Pada saat ini, kelompok 4 orang santian masih berada di tepi sungai di tengah pegunungan. Mereka berempat bahkan telah merebus sepociteh dan dengan santai menikmati hidup di bawah sinar matahari, tidak menyadari bahaya yang akan datang. Namun, karena anggota klan api matahari terlalu cepat, tidak lama kemudian kelompok 4 orang santian gemetar. Pertama-tama mereka merasakan aura kuat dari pihak lain yang melonjak ke arah mereka, lalu mendengar ledakan keras. Gemuruh. Kelompok 4 orang santian langsung tegang. Namun, ketika mereka merasakan auranya, mereka segera menyadari bahwa yang datang bukanlah manusia, melainkan binatang mistik. Mereka berempat langsung terbang menuju puncak gunung. Di bawah naungan dahan pohon, mereka melihat ke samping dan segera melihat sekelompok besar binatang mistik terbang-terbang ke arah mereka. Binatang mistis berkepala dua. Mereka berempat mengerutkan kening. Mereka belum pernah melihat binatang mistik seperti itu sebelumnya. Namun, binatang mistik ini terbang dengan kecepatan penuh dan tidak berniat melambat. Kemungkinan besar mereka hanya lewat saja. Secara logika, jika mereka tidak memperoleh kekuatan kematian, mereka akan sangat berhati-hati dan segera menjauh. Namun, sekarang mereka telah memperoleh kekuatan kematian dan pihak lain hanya memiliki enam binatang mistik pangkat sembilan, harga diri mereka tidak memungkinkan mereka untuk menjadi pembelot. Terlebih lagi, menurut mereka, binatang mistik yang terbang ini tidak mungkin mengetahui bahwa mereka ada di sini, apalagi mengincar mereka. Lebih penting lagi, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan enam binatang mistik terbang itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga mereka berempat tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Gemuruh. Enam binatang mistik peringkat sembilan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Kelompok empat zantian segera bersembunyi. Mereka menyaksikan enam binatang mistik peringkat sembilan terbang di atas kepala mereka. Meskipun mereka tidak takut pada keenam binatang mistik ini, mereka tidak ingin memperumit masalah dan bertarung dengan mereka. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginan. Mereka tidak ingin bertarung, tapi enam binatang mistik pangkat sembilan yang melakukannya. Saat enam binatang mistik pangkat sembilan terbang di atas kepala mereka, pekikan yang memekakan telinga terdengar dan mereka langsung tiba di atas pegunungan. Di saat yang sama, nyala api dan kilat yang mengerikan datang. 2732 Benar, enam anggota klan api matahari peringkat sembilan adalah yang pertama menyerang, dan ini juga bagian dari rencananya. Jika 32 guru surgawi peringkat sembilan ingin menyerang dari keadaan yang sepenuhnya terkendali, pertama-tama mereka harus melepaskan kekuatan yang mereka tekan. Meskipun sangat cepat, dalam pertarungan antara master surgawi peringkat sembilan, akan ada celah yang jelas, dan bahkan mungkin memberi Warski dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, klan api matahari berbeda. Mereka terbang dengan kecepatan penuh dan telah mengerahkan kekuatan mereka. Kedua kepala klan api matahari masing-masing bisa melepaskan petir dan api, dan yang lebih penting, mereka bisa melepaskan serangan indera ilahi. Serangan indera ketuhanan dalam suara mereka dapat menyebabkan dampak besar pada lautan kesadaran, dan aspek paling kuat dari serangan indera ketuhanan adalah bahwa serangan tersebut tidak terduga dan sangat sulit untuk dipertahankan. Jika petir dan api tiba-tiba jatuh dari langit, Warski dan yang lainnya masih bisa bertahan tepat waktu, tetapi serangan indera ilahi tidak mungkin dilakukan. Gemuruh Di bawah serangan kekuatan penuh dari enam anggota klan api matahari, lebih dari 400 mil daratan tersapu dan meledak sepenuhnya. Seluruh bagian tengah pegunungan vertikal utara-selatan langsung hancur, berubah menjadi jurang maut. Di bawah serangan seperti itu, ruang angkasa meledak secara alami, dan ini berarti semua susunan teleportasi tidak efektif, memotong kemungkinan melarikan diri bagi Warski dan yang lainnya. Warski dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan dari serangan mendadak ini. Di bulu punggung enam anggota klan api matahari, serangan mendadak klan api matahari memaksa 32 guru surgawi keluar. Serangannya diarahkan ke bawah, sehingga mereka tidak terluka, dan ini tandanya mereka telah menemukan targetnya. Misi klan api matahari adalah mengirim mereka ke sini dan menyerang terlebih dahulu, lalu terbang dan membiarkan mereka mengambil alih medan perang. Ledakan Klan api matahari terbang menjauh, dan 32 guru surgawi turun dari langit, dengan liar menyerbu ke bawah. Warski dan yang lainnya, yang menggunakan kekuatan kematian untuk memblokir petir dan api, dihadapkan pada 32 guru surgawi, serta penjara di lubang di bawah. Penjara ini tidak memiliki enam dinding, tetapi enam pilar logam, memungkinkan mereka melihat Wang Yang Cheng di dalam. Jelas sekali bahwa serangan klan api matahari di darat telah menyebabkan beberapa kerusakan pada Wang Yang Cheng. Pada saat ini, Wang Yang Cheng sepenuhnya tertahan oleh rantai logam, tidak dapat bergerak sama sekali. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Mata wakil master sekte yin yang sekte dewa Chen Kuang hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat ini. Dia segera menyerang dengan kecepatan penuh menuju penjara di bawah, dan yang lain tidak menghentikannya. Mereka dapat memahami keadaan pikiran Chen Kuang, dan 31 guru surgawi melawan 4 guru surgawi bukanlah hal yang mengejutkan. Melihat begitu banyak ahli bergegas turun dari langit, Warski dan tiga lainnya tercengang. Ini semua adalah wajah-wajah yang familiar. Meskipun mereka sudah memiliki kekuatan maut, menghadapi musuh yang jumlahnya delapan kali lipat, kepanikan mereka tidak bisa dihindari. Sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan, belum lagi satu orang harus bertarung melawan delapan master surgawi tingkat sembilan. Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani pikirkan sebelumnya. Bahkan sekarang pun, mereka tidak berani melakukannya. Pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Bahkan Zantian pun merasakan hal yang sama. Jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya, mereka akan langsung menerobos masuk ke sekte tersebut dan memulai pembantaian untuk menangkap Yao. Mengapa mereka harus melalui semua masalah ini? Warski segera berbalik dan lari sambil berteriak, lari. Tak perlu dikatakan, tiga lainnya segera melarikan diri. Mereka berempat melarikan diri ke arah selatan. Setelah memanfaatkan kekuatan kematian, mereka berempat bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Warski awalnya adalah guru surgawi dengan atribut angin, dan kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di sekte tersebut. Setelah mendapatkan kekuatan kematian, kecepatannya menjadi lebih cepat. Dari segi kecepatan saja, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengejarnya. Namun, meski dia tidak bisa mengejar Warski dalam hal kecepatan, dia masih bisa menyerang. Gemuruh. Di langit, 31 Master Surgawi tingkat 9 menyerang pada saat yang sama, semuanya menyerang Warski dan tiga lainnya. Semua serangan mereka adalah serangan bertarget tunggal, dan kekuatan mereka sangat besar. Namun, serangan target tunggal dari 31 Master Surgawi tingkat 9 mencakup semuanya. Tidak ada titik buta atau titik lemah, dan setiap serangan adalah sesuatu yang harus mereka hadapi secara langsung. Terakhir kali semua Master Sekte dan Master Sekte menyerang pada saat yang sama, Naga Astral Probek Langitlah yang muncul melalui kumparan Naga Hitam. Namun, kekuatan Warski dan tiga lainnya tidak bisa dibandingkan dengan Naga Astral Probek Langit, meskipun itu hanya ilusi. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi serangan 31 orang itu secara langsung. Warski langsung berteriak, kumpulkan. Mendengar hal tersebut, tiga lainnya langsung terbang menuju Warski. Di saat yang sama, mereka berempat melepaskan seluruh kekuatan mereka, membentuk pertahanan besar berwarna darah yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki untuk memblokir serangan yang akan datang. Gemuruh. Serangan-serangan itu sangat ditujukan untuk pertahanan kematian. Pertahanan energi murni yang tampaknya lemah ini sekali lagi menunjukkan kekuatannya di depan 31 ahli. Serangan pertama yang mendarat pada pertahanan bahkan tidak bisa menembus lapisan pertama. Ketika serangan ketiga mendarat di pertahanan, ia nyaris tidak berhasil menembus lapisan pertama. Namun, masih ada tiga lapisan pertahanan di bawahnya. Apalagi pertahanan yang dibobol bisa terbentuk kapan saja. Ini berarti menerobos pertahanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang saja. Kabar baiknya, serangan yang jatuh dari langit berhasil menahan Warski dan tiga lainnya. Segera, seorang guru surgawi yang mahir dalam mengendalikan menggunakan kekuatannya untuk menutup ruang di sekitar pertahanan keempatnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, seorang guru surgawi yang mahir dalam penindasan menggunakan kekuatannya untuk menekan empat orang dalam radius 10 ribu kaki. Ini bukanlah kekuatan penindasan yang dilakukan oleh satu orang, namun lapisan-lapisan kekuatan penindasan yang ditumpuk menjadi satu. Bahkan jika mereka berempat memiliki kekuatan kematian, mereka tidak dapat dengan paksa menembus begitu banyak lapisan kekuatan penindasan. Itu adalah situasi yang tidak ada harapan. Melihat situasinya menjadi semakin berbahaya, mereka berempat menjadi panik karena cemas. Jika mereka ditangkap oleh sekte tersebut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kematian bisa dianggap sebagai hasil keberuntungan. Jika mereka harus mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi, mereka lebih baik cepat mati. Namun, Warski tidak mau mati. Ambisi Warski sangat besar. Selain itu, dia adalah master sekte dari sekte langit tersembunyi. Rasa tanggung jawabnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tiga orang lainnya. Jika mereka semua mati di sini, sekte langit tersembunyi akan dikalahkan dan dihancurkan sepenuhnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan sekte langit tersembunyi menghilang dari tangannya. Dalam situasi tanpa harapan seperti itu, dia harus membuat pilihan yang luar biasa. Warski berteriak dengan marah, lepaskan pertahananmu. Fokuskan seranganmu pada satu tempat. Begitu dia selesai berbicara, Warski segera menarik kekuatan pertahanannya dan menekan semua kekuatan kematian di tubuhnya hingga satu titik. Itu membentuk paku raksasa yang panjangnya tidak lebih dari sepuluh kaki. Seperti lonjakan angin, itu menyelimuti seluruh tubuhnya dan menyerang kekuatan penekan di selatan dengan kecepatan penuh. Tiga lainnya terkejut, tetapi mereka segera memahami niat master sekte. Niat master sekte itu sangat sederhana. Dia tidak ingin mereka bertahan, tapi menyerang. Dalam radius sepuluh ribu kaki, serangan anggota sekte jelas tertahan karena mereka tidak dapat menembus kekuatan penindasan yang dengan cepat mengencang di belakang mereka. Ini memberi mereka kesempatan untuk menahannya dengan kuat. Biarpun mereka terluka parah, itu sudah cukup selama mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tidak masalah meskipun mereka kehilangan lengan atau kaki. Segera, mereka bertiga melepaskan pertahanan mereka dan langsung mengubahnya menjadi kekuatan. Mereka menyerang kekuatan penindasan di belakang mereka dengan Warski. Mereka berempat memusatkan kekuatan mereka dalam radius 500 kaki. Ini dianggap sangat kecil bagi guru surgawi tingkat 9. Jika semua serangan mereka mengenai radius tersebut, kekuatan penghancur mereka akan mencapai puncaknya. Selanjutnya, mereka berempat menggunakan kekuatan maut. Ledakan. Pada saat terjadi benturan, lapisan pertama kekuatan penekan meledak. Puh! Mereka berempat terkena serangan dari belakang dan langsung memuntahkan darah. Namun, mereka berempat menahan rasa sakit dan mengatur nafas mereka. Mereka bahkan menggunakan momentum serangan itu untuk terus maju. Ledakan. Lapisan kekuatan penindasan lainnya telah rusak. Menembus dua lapisan kekuatan penekan secara berurutan berarti mereka berempat telah memasuki lubang kekuatan penekan. Dengan cara ini, sejumlah besar kekuatan serangan akan diblokir oleh kekuatan penindasan, dan dampak pada keempatnya akan berkurang banyak. Kekuatan penindasan yang begitu kuat adalah area efek Heaven's Kill. Lebih penting lagi, ia belum terbentuk sempurna, jadi kekuatannya belum mencukupi. Terlebih lagi, mereka berempat menyerang bersama-sama, jadi tidak mungkin mereka bisa memblokirnya. Keempatnya menerobos lima lapisan kekuatan penindasan secara berurutan. Mereka langsung bergegas keluar dari lapisan terluar dan terbang menuju selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, mereka berempat sangat pintar. Saat mereka terbang ke arah selatan, mereka dengan cepat meningkatkan ketinggian mereka hingga setinggi 31 orang. Alasannya sangat sederhana. Bahkan jika serangan lain datang, mereka bisa menggunakan pertahanan mereka untuk memblokirnya dan mendorong diri mereka lebih jauh daripada terjatuh ke tanah. 31 guru surgawi semuanya tangguh dalam pertempuran. Tentu saja, mereka tahu apa yang dipikirkan Warski dan tiga lainnya. Meskipun mereka masih menyerang, kebanyakan dari mereka mengendalikan keterampilan surga. Beberapa dari mereka langsung menyerang di depan Warski dan tiga lainnya, menyebabkan serangan meledak di depan mereka dan dengan paksa memblokir jalan keluar mereka. 2733 Itu benar, sekalipun Warski dan tiga orang lainnya berhasil melarikan diri, bukan berarti mereka berhasil melarikan diri. Mereka bergegas keluar dari penindasan dengan seluruh kekuatan mereka. Karena halangan tersebut, kecepatan mereka berkurang, dan terjadi banyak ledakan di depan mereka. Setiap ledakan sangat dahsyat. Biarpun mereka berempat ingin segera keluar, mereka tidak bisa melakukannya. Mereka hanya bisa didorong mundur, yang akan menyebabkan cedera yang tidak perlu. Gemuruh Dalam ledakan tersebut, bagian depannya terhalang. Mereka berempat seharusnya berhenti, tapi saat ini, hanya Warski yang mengambil keputusan berbeda. Serangan itu melewatinya, dan serangan terdekat berjarak kurang dari 200 kaki. Warski tiba-tiba mengubah arahnya dan bergegas ke atas. Tubuhnya, yang tidak punya waktu untuk membuat pertahanan apapun, langsung menabrak serangan di atasnya. Ledakan Warski segera terkena energi api yang menakutkan dan terlempar ke depan. Melihat ini, orang-orang dari aliansi sekte tercengang, begitu pula Liang Sui dan dua lainnya. Namun, dampaknya sangat jelas. Meskipun Warski memuntahkan darah lagi, kekuatan kematian telah memblokir setidaknya setengah dari dampak pilar api. Terlebih lagi, Warski hanya memasang penghalang pertahanan dan tidak sengaja menstabilkan tubuhnya, sehingga sosoknya langsung terlempar. Kecepatannya bahkan melebihi kecepatan terbang aslinya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Zantian menarik diri dari anggota aliansi sekte. Adegan ini mengejutkan semua orang. Liang Sui dan dua lainnya segera mempelajari metode melarikan diri Warski dan bergegas menuju angin, guntur, api, dan serangan kuat lainnya di atas mereka. Namun, jika ketiganya memahami prinsipnya, yang lain pun demikian. Mereka segera berusaha sekuat tenaga untuk menarik atau memutus aliran listriknya. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka secara paksa mengubah arah kekuatan mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan mereka bertiga terbang, atau situasinya akan menjadi lebih merepotkan. Ternyata orang-orang dari aliansi sekte bisa mengubah arah serangan mereka lebih cepat. Lebih penting lagi, Liang Sui dan dua orang lainnya bereaksi lebih lambat. Jika mereka bertindak bersama Warski, mereka mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, dua orang bergegas ke sisi mereka. Huang Ding, pemimpin sekte dari sekte bumi, dan Mo Che, pemimpin sekte dari sekte pemakan surga. Tinju bumi, Huang Ding meraung dan meninju dari jarak lima ribu kaki. Tinjunya saja lebarnya empat ribu kaki, dan itu seperti gunung besar yang menghantam mereka bertiga. Melihat hal tersebut, mereka bertiga segera menggunakan kekuatan maut untuk melawan. Faktanya, dengan kekuatan mereka, mereka tidak takut dengan serangan semacam ini. Namun, mereka tidak punya pilihan karena mereka hanya memperoleh kekuatan ini dalam waktu singkat. Apalagi jika dibandingkan dengan ribuan tahun mereka hidup di sekte tersebut, kesadaran mereka secara naluriah belum menerima perubahan ini. Menghadapi Huang Ding, menghadapi serangan yang begitu besar, reaksi pertama mereka adalah mereka tidak akan mampu menahannya. Mereka bahkan ketakutan. Mereka bertiga sebenarnya menggunakan kekuatan mereka untuk melawan, tapi ini sama sekali tidak diperlukan. Ledakan. Energi berwarna merah darah bertabrakan dengan tinju bumi. Serangan balik dari mereka bertiga menyebabkan Fist of the Earth langsung meledak. Itu benar-benar tidak mampu melawan serangan gabungan mereka. Sebaliknya, hal itu membuat mereka bertiga merasa seolah-olah mereka salah menghitung kekuatan mereka. Mereka bertiga jelas tercengang. Saat mereka akan menyadari bahwa mereka lebih kuat, dunia tiba-tiba menjadi sangat gelap. Seolah tengah hari telah berubah menjadi tengah malam. Mereka bertiga bergidik dan dengan cepat berbalik untuk melihat ke belakang. Tidak hanya ada sesuatu di belakang mereka bertiga, ada juga sesuatu di atas dan di bawah mereka. Bunga yang menelan langit. Bunga menelan langit yang menakutkan itu seperti mulut berdarah yang menelan mereka bertiga. Tidak hanya itu, pada jarak ini, bunga penelan langit akan mengeluarkan racun dalam jumlah besar, cukup untuk menyebabkan kerusakan serius pada tubuh seseorang atau binatang aneh. Mereka bertiga langsung merasakan tubuh mereka mati rasa. Bahkan kulit kepala mereka mati rasa dan kehilangan kesadaran. Namun, mereka bertiga mengertakkan gigi dan bertahan. Mereka sekali lagi menyerang bunga yang menelan langit. Ledakan. Mereka bertiga bergabung dan kekuatan kematian langsung menghancurkan bunga yang menelan langit. Moche, yang sudah membuat rencana untuk langkah selanjutnya, jelas terkejut. Menurutnya, racun tersebut seharusnya sangat membatasi kekuatan ketiga orang ini. Bagaimana mereka masih bisa menggunakan kekuatan sebesar itu? Setelah transformasi tubuh mereka, meskipun tubuh mereka belum sepenuhnya berubah, mereka masih memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun eksternal. Namun, meskipun mereka bertiga telah menghancurkan tinju bumi dan bunga yang menelan langit, mereka juga terpaksa tetap di tempat dan tidak dapat melarikan diri. Saat mereka melawan, lebih dari 2 per 3 orang telah mengepung mereka sepenuhnya. Itu adalah pengepungan yang sebenarnya. Lebih dari 20 orang berada sekitar 10 ribu kaki dari mereka bertiga, mengelilingi mereka dalam bentuk bola tanpa titik buta. Setelah pengepungan, lebih dari 20 orang segera melepaskan satu serangan, meledak ke arah pusat dengan seluruh kekuatan mereka. Bas! Segera, ruang itu berguncang dan bahkan ruang yang kacau menjadi lebih kacau. Dalam sekejap, serangannya mencapai mereka bertiga. Dengan tubuh mereka yang terluka, mereka bertiga yang melakukan serangan balik dua kali berturut-turut tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan kematian, dalam menghadapi dampak yang sangat menghancurkan, kekuatan kematian tidak dapat menahannya sama sekali. Karena itu, ledakan. Lebih dari 20 serangan bertabrakan dan meledak. Berbagai kekuatan saling terkait dan terjepit, sepenuhnya menyelimuti ketiganya di tengah. Gemuruh! Ledakan dahsyat tersebut bahkan memaksa lebih dari 20 orang mundur. Setelah serangan itu berlangsung lama dan akhirnya menghilang, semua orang akhirnya bisa melihat keadaan ketiga orang tersebut. Tubuh mereka hancur dan berlumuran darah. Mereka berada di ambang kematian dan hanya memiliki satu nafas tersisa. Tidak mati! Semua orang tersentak dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Bagaimana ketiganya bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin mereka tidak langsung terbunuh di bawah serangan seperti itu? Namun meski begitu, ketiganya tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Tubuh mereka bahkan langsung terjatuh. Segera, seseorang bergerak untuk mengikat mereka bertiga dan menyuntikkan racun ke dalam tubuh mereka untuk mencegah mereka pulih. Setelah menangkap mereka bertiga, orang-orang menghela nafas lega. Kemudian, mereka menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat ke selatan. Saat mereka mengambil tindakan, Huang Ding, Mo Che, dan Zhu He dari Liga Manusia Langit bergegas ke selatan untuk mengejar Zantian, yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dari segi kompetensi, mereka mengira bisa menang. Apalagi Zantian terluka. Namun, mereka tidak tahu mengapa mereka begitu cemas. Chen Kuang telah pergi bersama Wang Yang Cheng. Di antara 25 orang yang tersisa, 15 di antaranya membawa mereka bertiga kembali ke markas besar persatuan sekte untuk menunggu. Sepuluh lainnya pergi ke selatan untuk mendukung mereka. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Markas besar persatuan sekte, delapan benua kuno. Formasi teleportasi dibuka di ruang konferensi. 15 master sekte dan master sekte keluar dari sana, tetapi tidak satupun dari mereka yang duduk. Bang! Tiga mayat sekarat dilempar ke tengah aula konferensi. Racun itu telah menyerang tubuh mereka sepenuhnya. Mereka berada di ambang kematian, hanya selangkah lagi dari kematian. Mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa mereka yang di pagi hari bermimpi bisa memimpin umat manusia kembali ke delapan benua kuno. dan menggantikan klan Hachiko untuk berdiri di puncak umat manusia, akan berakhir seperti ini di siang hari. Selama pertempuran, energi kematian pasti melanda beberapa orang. Mereka segera duduk untuk berkultivasi. Untungnya energi kematian tidak masuk ke organ vital mereka. Meskipun hal itu akan membahayakan mereka dan menetralkan energi kematian yang akan menghabiskan sebagian dari umur mereka, hal itu tidak banyak dan tidak akan banyak berpengaruh. Menurut perjanjian dengan Ice Fire Union, mereka tidak dapat memberitahu Ice Fire Union sampai operasi selesai. Separuh lainnya belum kembali, jadi mereka hanya bisa menunggu. Separuh lainnya tidak membuat mereka menunggu terlalu lama. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, formasi teleportasi lainnya terbuka. Enam belas orang keluar satu demi satu. Zantian tidak ada di sana. Melihat formasi teleportasi mendekat, Huang Ding, Mo Che, dan Su Hei meringis. Seseorang buru-buru bertanya kepada mereka, bagaimana kabarnya? Huang Ding menatap mata mereka yang bertanya-tanya dan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dia kabur. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak mengharapkan hasil ini. Namun, bahkan Huang Ding, Mo Che, dan Su Hei tidak dapat menghentikannya. Jika mereka pergi, hasilnya akan sama. Di mana saudara Wang, Huang Ding melihat sekeliling dan bertanya. Chen Kuang pasti membawanya kembali ke Sekte Yin yang ilahi untuk disembuhkan, kata seseorang. Huang Ding mengangguk. Kedua Master Sekte dari Sekte Yin yang ilahi memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Mereka tidak perlu khawatir. Huang Ding segera menoleh ke Su Hei dan berkata, Patriark Su, silakan pergi ke Persatuan APS dan minta Hegemon Lu datang untuk pertemuan. 2734 Segera, Luan tiba di markas besar aliansi Sekte. Liu Yi ingin datang. Bagaimanapun, hasil menginterogasi tiga orang secara langsung akan lebih jelas, tapi dia tidak datang. Bagaimanapun, aliansi Sekte baru saja bertarung. Secara psikologis, Master Sekte dan Master Sekte ini dapat menerima kehadiran Master Aliansi Lu, tetapi mereka tidak dapat menerima Liu Yi yang menunjuk ke arah mereka. Meskipun orang-orang ini mengakui kebijaksanaan Liu Yi, itu juga masalah waktu. Terlebih lagi, Huang Ding hanya mengundang Luan, jadi Liu Yi secara alami mengerti. Setelah Luan tiba, semua orang duduk. Luan pertama kali bertanya tentang keberadaan Wang Yang Cheng, dan setelah mendengar bahwa Wang Yang Cheng telah diselamatkan, dia akhirnya menghela nafas lega. Dalam hati Luan, dia tidak terlalu terobsesi untuk membunuh mereka berempat. Selama dia bisa menyelamatkan Wang Yang Cheng, misi ini akan dianggap sukses. Liang Sui dan dua lainnya sudah tidak bisa bergerak. Bahkan guru surgawi tingkat delapan dapat dengan mudah mengambil nyawa mereka. Di depan semua orang, Luan bangkit dan berjalan ke arah ketiga orang itu. Dia membungkuk, mengulurkan tangannya, dan melepaskan kekuatannya ke udara. Sebagian darah kental di salah satu dari tiga luka orang itu melayang di udara. Semua orang melihat pemandangan ini, tapi tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Luan. Luan memandangi kumpulan darah ini dengan serius, dan kemudian alisnya semakin berkerut. Bahkan jika dia tidak menggunakan cara apapun untuk melihatnya, Luan dapat dengan jelas merasakan keberadaan. Kekuatan kematian di dalam darah Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ketiga orang ini tiba-tiba bisa mengintegrasikan kekuatan kematian ke dalam darah mereka? Selain itu, integrasi semacam ini tidak berada pada level mereka yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah, Namun mendekati integrasi sebenarnya. Perbedaannya sangat sederhana. Jika seseorang berkultivasi dengan batu bulan merah gunung berdarah Dan mengintegrasikan kekuatan kematian ke dalam darahnya, Akan ada dua karakteristik. Karakteristik pertama adalah bahwa Divine Sense secara bertahap akan terpengaruh oleh aura kematian, Menjadi semakin brutal, dan bahkan kehilangan akal sehat, Berubah menjadi iblis pembunuh yang keji. Ciri kedua adalah energi kematian yang diolah melalui batu bulan merah gunung berdarah Memasuki tubuh, termasuk organ dalam, tulang, dan darah. Di bawah pengaruh energi kematian, tubuh akan mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Inilah sebabnya mengapa mereka yang mengendalikan batu bulan merah gunung berdarah Harus terus-menerus membunuh orang dan mengambil darah untuk diolah. Mereka tidak hanya harus mengaktifkan energi kematian dalam darah orang lain, Tetapi mereka juga harus mengekstraksi sejumlah kekuatan hidup dari darah orang lain. Melalui metode energi khusus batu bulan merah gunung berdarah, Mereka harus menyerapnya ke dalam tubuh mereka untuk mendukung energi kematian. Jika tidak, energi kematian akan segera membunuh mereka. Dengan kata lain, energi kematian dalam darah orang-orang yang mengolah batu bulan merah gunung berdarah Berada dalam kondisi yang sangat kacau dan penuh kekerasan, Terus-menerus mengikis kehidupan di dalam darah. Namun, darah di depannya saat ini tidak memiliki masalah seperti itu. Kekuatan maut sangat tenang. Itu ada dalam darahnya dan telah menyatu sepenuhnya dengannya. Seolah-olah mereka bertiga benar-benar memahami kekuatan kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin Lu, ketika Huang Ding melihat Luan mengerutkan kening, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Luan jarang menunjukkan emosinya. Apakah ada masalah? Yang lain juga ingin tahu. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki energi abadi. Mereka juga tidak tahu jenis energi darah apa yang mereka bertiga keluarkan. Dalam aspek ini, mereka jauh lebih rendah daripada Luan. Luan memandang semua orang dan berdiri. Operasi ini merupakan hasil kerja keras mereka. Mereka juga memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa informasi. Meskipun Luan tidak bisa berkata terlalu banyak, Dia tetap menarik nafas ringan dan berkata, Tubuh mereka sudah berbeda dari 20 hari yang lalu. Jika Warski juga menjadi seperti mereka, itu akan menjadi masalah besar. Kekuatan Warski pasti di atas semua orang hadiah. Luan tidak melebih-lebihkan. Sebaliknya, dia bersikap sangat konservatif. Begitu mereka memiliki atribut pamungkas, Selama mereka tidak idiot dalam pertarungan sebenarnya, Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa menandingi mereka. Ketika yang lain mendengar ini, mereka terkejut. Faktanya, dari pertarungan hari ini, Apalagi Warski, bahkan para pemimpin sekte yang hadir Tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan salah satu dari tiga orang Di lapangan satu lawan satu. Huang Ding menarik nafas dalam-dalam. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Susunan teleportasi tiba-tiba muncul. Setelah itu, sesosok tubuh keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Itu tidak lain adalah tiga wakil pemimpin sekte Dari sekte Ilahi Yin Yang dan Wang Yang Cheng Yang sepenuhnya tidak sadarkan diri. Mereka bertiga sebenarnya membawa Wang Yang Cheng Yang terluka parah dan tidak sadarkan diri ke sini. Semua orang segera berdiri dan berkumpul. Mereka melihat luka Wang Yang Cheng hampir sembuh. Nyatanya, luka dalam di organ tubuhnya hampir sembuh. Namun, semua orang dapat merasakan vitalitas Wang Yang Cheng memudar dengan cepat. Auranya melemah dengan cepat, Seolah-olah dia adalah benang yang akan terkoyak. Apa yang sedang terjadi? Huang Ding bertanya dengan kaget. Kami juga tidak tahu. Chen Kuang sangat cemas. Dia berkata, setelah saya menyelamatkannya dari kandang, Auranya melemah dengan cepat. Tidak peduli bagaimana kami memperlakukannya, Kami hanya bisa sedikit meringankannya. Kami tidak bisa menghentikannya agar tidak melemah. Mendengar ini, mata Luan menjadi dingin. Segera, sebuah cahaya menyala di tangannya dan ramuan muncul. Luan menyerahkannya pada Chen Kuang dan berkata, Berikan padanya. Chen Kuang tercengang. Dia tahu bahwa keterampilan alkimia Luan sangat kuat. Namun, Luan hanyalah guru surgawi tingkat delapan. Bagaimana ramuan yang dimurnikannya bisa menyembuhkan luka guru surgawi tingkat sembilan. Namun, Luan selalu menjadi orang yang tenang. Dia tidak pernah mengatakan apapun yang tidak bisa dia lakukan. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa obat mujarab itu. Chen Kuang segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut Wang Yang Cheng. Begitu ramuan itu masuk ke mulut Wang Yang Cheng, Dia bahkan tidak perlu menolaknya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi gelombang energi yang melonjak ke tubuh Wang Yang Cheng. Ramuan yang diberikan Luan kepada Wang Yang Cheng adalah ramuan abadi. Kali ini, Immortal Elixir akhirnya memiliki energi yang cukup untuk melepaskan kekuatannya di medan perang. Ia tidak perlu membuang sebagian besar energinya seperti saat Luan mengkonsumsinya. Ledakan Sebuah suara sepertinya keluar dari tubuh Wang Yang Cheng. Permukaan tubuhnya yang tadinya agak gelap tiba-tiba menjadi cerah, seolah mengandung cahaya. Di bawah pengaruh energi ini, aura Wang Yang Cheng, yang awalnya setipis benang, langsung menjadi sangat jelas. Vitalitasnya pulih dan membaik dengan cepat. Ketika semua orang melihat ini, mereka langsung sangat gembira. Luan tidak terkejut saat melihat vitalitas Wang Yang Cheng pulih. Sangkar itu seharusnya menjadi semacam formasi. Itu mirip dengan ketika Sekte Langit Tersembunyi mengembangkan kekuatan kematian. Ini secara paksa menekan kekuatan kematian di area tertentu. Ketika Sangkar dihancurkan, kekuatan penindasan menghilang, dan kekuatan kematian segera meletus dan mengalir keluar dari tubuh Wang Yang Cheng. Sekarang dia telah mengkonsumsi ramuan abadi, kekuatan kematian yang dapat digunakan oleh Sang Tian dan yang lainnya masih terlalu lemah dibandingkan dengan ramuan abadi yang telah disempurnakan secara pribadi oleh permaisuri abadi. Namun, Luan tidak menyangka Sang Tian mempunyai tipuan seperti itu. Jika bukan karena ramuan abadi, bahkan jika mereka berhasil menyelamatkan Wang Yang Cheng, dia akan segera menjadi mayat. Kenyataan membuktikan bahwa ramuan abadi dari permaisuri abadi benar-benar luar biasa. Tidak ada obat mujarab penyembuh tingkat 9 yang bisa dibandingkan dengannya. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan. Ramuan abadi yang diisi dengan ki abadi dengan cepat melenyapkan semua kekuatan kematian di tubuh Wang Yang Cheng. Itu benar-benar menyembuhkan luka-lukanya, termasuk aura kematian dan luka di lautan kesadarannya. Bahkan menyembuhkan beberapa luka tersembunyi yang pernah terjadi sebelumnya. Di bawah rangsangan kekuatan hidup yang kuat ini, tubuh Wang Yang Cheng benar-benar mulai bergerak. Segera, dia perlahan membuka matanya. Dari saat dia dipukul hingga dia bangun, dibutuhkan kurang dari 10 nafas. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Dibandingkan dengan kegembiraan Wang Yang Cheng hidup kembali, yang lebih mengejutkan mereka adalah ramuan yang dikeluarkan luan. Itu sungguh luar biasa kuatnya. Namun, tiga wakil master sekte dari sekte ilahi yin yang bahkan lebih gembira dengan kebangkitan Wang Yang Cheng. Chen Kuang buru-buru berkata, Sekte Guru, apa kabarmu? Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Dia perlahan-lahan duduk di tanah dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia bisa merasakan energi yang sangat kuat melonjak di tubuhnya. Perasaan ini memberinya kekuatan dan membuatnya merasa sangat nyaman. Kenangan muncul, dan dia tercengang. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, Saya kembali. Meskipun Wang Yang Cheng tidak mahir dalam serangan Divine Sense, dia memiliki pertahanan Divine Sense yang kuat. Tidak ada seorang pun yang mampu membuatnya jatuh ke dalam ilusi dan membingungkannya dengan kenyataan. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia benar-benar kembali. Ya, Chen Kuang sangat bersemangat hingga matanya menjadi merah. Dia buru-buru membantu Wang Yang Cheng berdiri. Setelah Wang Yang Cheng berdiri tegak, dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan energi di tubuhnya. Dia memperhatikan bahwa Luan juga ada di sana. Dia tidak bisa tidak bertanya, Apa yang terjadi? Bagaimana kalian menyelamatkanku? Huang Ding segera memberitahu Wang Yang Cheng tentang operasi tersebut. Tentu saja, yang terpenting adalah bagaimana mereka mengetahui di mana Warski dan tiga lainnya bersembunyi. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun kecuali Ice Fire Alliance. Tidak diragukan lagi, kuncinya adalah informasi Luan. Ramuan tadi juga disediakan oleh Luan. Warski memandang Luan dan berkata dengan serius, Saudara Lu, aku berhutang budi padamu. Saudara Wang, kamu melebih-lebihkan. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu bersikap sopan di antara teman-teman. 2735 Meskipun Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri, dia jelas tidak bodoh. Meskipun Luan tidak ikut serta dalam operasi penyelamatan kali ini, informasi adalah yang paling penting. Untuk ini, aliansi APS pasti telah melakukan banyak upaya. Namun, Wang Yang Cheng tidak pandai mengekspresikan dirinya. Luan memperlakukannya sebagai teman, dan dia memperlakukan Luan sebagai saudara yang diakui. Karena mereka berteman, tidak perlu terlalu berterima kasih padanya. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia akan mengembalikannya suatu hari nanti. Setelah meminum pil abadi, Wang Yang Cheng merasa tubuhnya penuh energi. Dia tidak perlu istirahat sama sekali. Bahkan ada banyak energi dari pil abadi di tubuhnya yang menghilang dari tubuhnya. Wang Yang Cheng, yang dalam kondisi baik, tentu saja tidak akan pergi untuk beristirahat. Sebaliknya, dia langsung melihat ketiga orang yang tidak jauh dari situ. Mereka adalah tiga wakil pemimpin sekte dari sekte langit tersembunyi. Huang Ding baru saja memberitahu Wang Yang Cheng bahwa empat pemimpin sekte dari sekte langit tersembunyi telah ditangkap kecuali Warski. Hasil ini sudah sangat bagus. Jika Warski adalah satu-satunya yang tersisa di sekte langit tersembunyi, akan sulit membuat perbedaan dalam hal kekuatan. Wang Yang Cheng tidak membiarkan mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuknya. Selain merasa malu karena disandara kali ini, dia tidak merasa dirugikan atau memiliki keluhan apapun untuk dikeluhkan. Semua orang segera mendatangi Liang Sui dan dua lainnya. Saat ini, aura mereka hampir hilang seluruhnya dan sulit dideteksi. Mereka belum bisa mati. Huang Ding melihat ke beberapa guru surgawi tingkat sembilan yang pandai dalam penyembuhan dan segera berkata, selamatkan mereka. Beberapa dari mereka menganggup dan segera menggunakan kekuatan mereka untuk bergegas menuju ketiga orang itu. Guru surgawi tingkat sembilan bertindak begitu cepat sehingga bahkan Luan tidak dapat menghentikan mereka tepat waktu. Tunggu. Luan baru saja berbicara ketika kekuatan penyembuhan dari dua guru surgawi tingkat sembilan menyelimuti dua orang di tanah. Ketika mereka mendengar suara Luan, mereka tertegun dan segera berhenti dan memutus kekuatan penyembuhan. Semua orang segera menoleh untuk melihat Luan, wajah mereka penuh kebingungan. Namun, sebelum mereka sempat bertanya, hasilnya sudah ada di depan mereka. Dua orang yang baru saja diselimuti oleh kekuatan penyembuhan juga merupakan dua orang selain Liang Sui. Setelah diselimuti oleh kekuatan penyembuhan, aura terakhir mereka sepertinya terluka parah dan langsung menghilang, menghilang tanpa jejak. Ketika aura mereka menghilang, dua guru surgawi tingkat sembilan mati di tempat. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka begitu takjub hingga tercengang. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Itu adalah kekuatan penyembuhan, bagaimana bisa membunuh tiga orang. Kekuatan penyembuhan keduanya sudah cukup lembut. Secara logika, ini seharusnya tidak terjadi. Dalam situasi ini, orang lain yang hendak menyembuhkan Liang Sui segera mencabut kekuatan penyembuhannya. Huang Ding buru-buru bertanya, Ketua Lu, apa yang terjadi? Luan sedikit mengernyit saat dia melihat ekspresi bingung semua orang. Tubuh ketiga orang ini sudah berbeda dari orang biasa. Kekuatan penyembuhan biasa tidak hanya tidak berguna bagi mereka, tetapi mereka juga akan diperlakukan sebagai serangan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Huang Ding terkejut dan bertanya, Kami tidak bisa menyelamatkannya. Liang Sui akan mati jika kami tidak menyelamatkannya. Kami belum menanyakan di mana Sekte Langit Tersembunyi-Bersembunyi. Tidak ada gunanya bertanya. Aku khawatir Zantian telah memindahkan Sekte Langit Tersembunyi. Adapun nyawa orang ini, Luan menundukkan kepalanya dan menatap Liang Sui di tanah. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, dia tidak bisa diselamatkan. Semua orang kaget saat mendengar ini. Luan tidak berbohong. Jenazah ketiga orang ini sudah dimodifikasi. Mereka hanya bisa diobati dengan kekuatan maut. Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan seperti itu, termasuk Luan. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana memperlakukan dengan kekuatan kematian. Meskipun dia bisa melepaskan kekuatan kematian ke dalam tubuh Liang Sui untuk mencobanya, Luan tidak akan melakukan itu. Dia tidak ingin menunjukkan kekuatan kematiannya di depan Sekte tersebut, meskipun banyak Sekte sudah menduga bahwa dia bisa melakukan itu. Wang Yang Cheng memandang Luan. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan Zantian kepadanya di penjara. Zantian mengatakan bahwa Luan juga mengendalikan kekuatan kematian dan cara dia mengendalikannya lebih cemerlang daripada Sekte Langit Tersembunyi. Meskipun Wang Yang Cheng mempercayai karakter Luan, dia tahu bahwa perkataan Zantian bukannya tidak berdasar. Liang Sui bagaimanapun juga akan mati. Sama saja apakah mereka menyelamatkannya atau tidak. Dalam situasi di mana tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, Aura Liang Sui benar-benar terputus dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh. Dia meninggal di depan mata semua orang. Pada titik ini, hanya Zantian yang tersisa di antara empat pemimpin Sekte dari Sekte Langit Tersembunyi. Melihat mereka bertiga mati dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang merasa simpati atau sedih. Sebaliknya, mereka melampiaskan kebenciannya. Terutama Zhou Baiking yang hadir. Kelangsungan hidup Wang Yang Cheng berarti bahwa satu-satunya guru surgawi tingkat sembilan yang tewas dalam operasi ini adalah Gao Chen dari Sekte Nam Jalan. Dia melihat ketiga orang yang tergeletak di tanah dan berharap dia bisa mencabik-cabik mereka. Saat ini, Luan berbicara lagi, saya menyarankan agar semua orang mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya sesegera mungkin. Zantian melarikan diri dan kemungkinan besar akan membalas dendam pada kita. Tentu saja, bukan ini yang ingin dikatakan Luan. Itulah yang dikatakan Liu Yi padanya. Sebelum mereka datang, Suhe telah memberitahu Liu Yi tentang situasi umum. Liu Yi juga telah melakukan analisis lanjutan terhadap berbagai situasi sebelumnya. Mendengar ini, Wang Yang Cheng segera menganggup dan berkata, Zantian memberitahuku secara pribadi bahwa Sekte Langit Tersembunyi awalnya ingin bekerja sama dengan binatang aneh untuk menyerang Sekte tersebut. Namun, setelah mendapatkan kekuatan, mereka menyerah pada gagasan ini. Sekarang Sekte Langit Tersembunyi telah menderita pukulan yang begitu berat, itu pasti merupakan pukulan besar bagi Zantian. Kesedihan dan kemarahan di hatinya, ditambah dengan fakta bahwa akan sulit baginya untuk melawan Sekte itu sendirian, kemungkinan besar akan mulai bekerja dengan binatang aneh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hati seseorang menegang dan cepat bertanya. Setiap Sekte bisa memiliki mata-mata dari Sekte Langit Tersembunyi. Setelah penyaringan sekian lama, mereka masih tidak dapat menemukannya. Sudah terlambat meskipun mereka bekerja lebih keras sekarang. Melihat ekspresi serius semua orang, Luan memikirkannya dan memutuskan untuk mengulangi kata-kata Liu Yi. Ia berkata, Saran dari aliansi APS adalah untuk memecah Sekte tersebut. Dengan cara ini, bahkan jika kita menghadapi serangan, kita dapat meminimalkan kerugian sebanyak mungkin. Berpisah. Huang Ding tertegun dan langsung bertanya, Apa maksudmu? Artinya setiap Sekte akan menyembunyikan tetua dan muridnya di lebih dari lima wilayah. Luan berkata, Di antara mereka, semua tersangka tetua dan murid akan ditempatkan di satu area. Tidak akan ada terlalu banyak mata-mata dari Sekte Langit tersembunyi di setiap Sekte. Dengan cara ini, kita dapat melestarikannya sebanyak mungkin. Mendengar kata-kata Luan, semua orang menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Mereka memahami kata-kata Luan, tetapi sejak berdirinya setiap Sekte hingga sekarang, mereka tidak pernah membagi markas mereka. Bahkan ketika mereka bertarung melawan binatang aneh, mereka tidak melakukannya. Setiap Sekte adalah satu kesatuan. Dengan cara ini, mereka akan terasa terfragmentasi. Namun, harus dikatakan bahwa ini adalah metode yang paling langsung dan efektif dalam jangka pendek. Bagaimana dengan aliansi APS? Master Sekte pemakan surga, Moche, bertanya, apakah aliansi APS juga telah terpecah? Kami sudah mulai. Luan menganggup dan berkata. Luan tidak berbohong. Sebelum mereka datang, Liu Yi sudah mulai membuat pengaturan. Liu Yi tidak sombong, apalagi dibandingkan dengan Sekte, aliansi APS yang didirikan dalam waktu singkat lebih campur aduk. Tidak mungkin untuk menyaringnya sepenuhnya. Metode pemisahan Liu Yi bahkan lebih langsung. Itu berarti mengumpulkan semua orang yang benar-benar dapat dipercaya di satu tempat. Orang-orang lainnya dibagi menjadi dua wilayah. Satu bidang pada dasarnya dapat dipercaya, dan bidang lainnya sangat tidak pasti. Setelah semua orang terdiam beberapa saat, Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte langit tersembunyi telah menderita kekalahan besar kali ini. Mereka mungkin melakukan sesuatu yang gila. Saya setuju dengan sudut pandang aliansi Master Lu. Kami punya untuk bertindak sesegera mungkin. Jika tidak, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berpisah. Kata-kata Huang Ding sangat berbobot. Harus dikatakan bahwa meskipun ambisi Huang Ding untuk menjadi ketua aliansi tidak berubah sejak aliansi Sekte berperang melawan binatang aneh, pendapat semua orang tentang Huang Ding telah banyak berubah. Bagaimanapun, Huang Ding berada di garis depan dalam setiap operasi. Setiap kali terjadi perselisihan, Huang Dinglah yang menjadi penengah. Selain kekuatan Huang Ding dan Sekte Bumi, kata-katanya semakin berbobot. Saya juga setuju. Moche menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada waktu yang terbuang. Mengapa kita tidak kembali dan membuat pengaturan dulu? Kita bisa membicarakan hal lain setelah itu. Dalam tiga hari, semua Sekte terpecah. Sekte yang paling sedikit terpecah dipecah menjadi empat tempat persembunyian, dan Sekte yang paling banyak terpecah menjadi delapan tempat persembunyian. Bukan hal yang mudah untuk berpisah. Ini berarti sumber daya harus dipecah juga, dan setiap tempat persembunyian harus memiliki orang yang dapat dipercaya untuk berkomunikasi dengan kantor pusat. Secara keseluruhan, Sekte-Sekte tersebut terpecah dengan sangat lancar, dan mereka telah berkumpul berkali-kali dalam tiga hari untuk membahas bagaimana menghadapi kemungkinan serangan tersebut. Liu Yi secara alami muncul selama pertemuan. Sementara Sekte-Sekte tersebut sepenuhnya siap menghadapi bahaya, Sekte Surga Tersembunyi juga tidak berhenti. Dalam pertempuran tiga hari lalu, Warski cukup beruntung bisa lolos, namun ia menderita luka dalam yang serius. Dia menahan rasa sakit dan memindahkan Sekte Surga Tersembunyi lagi, lalu dia mulai menyembuhkan dalam isolasi. Dulu, pil dan metode pengobatan tidak berpengaruh sama sekali padanya. Sebaliknya, itu hanya akan menyeberburuk lukanya. Hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan, yaitu bertahan. Tubuhnya bisa menyerap kekuatan kematian dari langit dan bumi dengan sendirinya, tapi kecepatannya terlalu lambat. Tidak hanya pemulihannya yang lambat, tetapi juga sulit untuk meringankan luka-lukanya. Dia ingin mencari bantuan dari pria berlengan satu itu, tapi dia tidak tahu ke mana harus pergi. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan biji kondensasi darah lagi. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berkeliaran di benua itu untuk mencari binatang mistis kelas sembilan secepat yang dia bisa. Dia sangat beruntung karena dia segera bertemu dengan binatang mistis kelas sembilan yang sedang beristirahat sendirian. Meskipun dia terluka parah, binatang mistis itu tidak bisa bertahan lama di bawah serangan mendadak dari kekuatan maut. Kali ini, dia secara langsung menggunakan biji kondensasi darah untuk menyerap kekuatan kematian dalam darah binatang mistis kelas sembilan tanpa menambahkan darah guru surgawi tingkat sembilan. Jika sebelumnya, dia tidak bisa menyerap kekuatan kematian seperti itu sama sekali. Namun, setelah tubuhnya dimodifikasi, dia bisa menyerapnya selama itu adalah kekuatan maut. Ternyata, dia membuat taruhan yang tepat. Setelah menyerap kekuatan kematian, luka-lukanya berubah menjadi lebih baik, dan organ, ki, darah, dan darahnya membaik. Pada hari ini, setelah menyerap seluruh kekuatan binatang mistis kelas sembilan, tubuhnya hampir pulih sepenuhnya. Kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan, yang cukup untuk membuktikan keunggulan atribut tersebut. Meski begitu, dia tidak senang. Sebaliknya, hatinya terasa berat. Nasib Liang Sui dan yang lainnya sudah jelas, dan sangat mungkin terjadi. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Meskipun hanya tiga orang dari sekte surga tersembunyi yang meninggal dalam hal jumlah, ketiga orang ini adalah yang paling penting. Bahkan membuat Warski merasa tiba-tiba menjadi penyendiri. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang lain, itu tidak ada gunanya. Seluruh sekte surga tersembunyi didukung oleh dia sendiri. Namun, meski begitu, dia tidak akan pernah berkompromi atau menyerah. Warski mengepalkan tinjunya, matanya merah. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, dia tidak perlu terlalu khawatir lagi. Dia tidak lagi memiliki jalan mundur. Dengan kematian tiga wakil master sekte, dia semakin bertekad untuk menangkap Yao dengan imbalan kekuatan abadi. Dia bahkan lebih bertekad untuk membuat aliansi sekte membayar harga yang menyakitkan. Tak satupun sekte yang menderita rasa sakit lebih sedikit daripada sekte langit tersembunyi, termasuk aliansi APS. Berderit. Tinju Warski mengeluarkan suara. Dia meraung dan bergegas keluar dari ruang bawah tanah dalam sekejap. Seluruh tanah meledak. Mata Warski bersinar dengan cahaya merah darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi kematian dengan liar. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dia meraung sambil melemparkan beberapa pukulan. Dalam sekejap, tanah dalam jarak ratusan mil dihancurkan olehnya, berubah menjadi reruntuhan. Setelah ventilasi, bahkan Warski pun terengah-engah. Setelah beberapa nafas, dia menarik nafas dalam-dalam dan segera terbang ke kejauhan. Tatapannya tegas tanpa sedikit pun keraguan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, banyak Megalosaurus bercokol di pegunungan yang luas. Ada juga banyak Megalosaurus yang terbang di langit. Jelas sekali bahwa ini adalah wilayah Megalosaurus. Aura yang dipancarkan naga saja sudah cukup untuk mengusir semua binatang mistis. Tidak ada ras lain yang berani mendekat. Sejak pertempuran dengan Luan di wilayah Laut Selatan Kedua, pemimpin klan dari delapan suku atas telah menyelesaikan aliansi sesuai perjanjian. Ini adalah peristiwa yang tak terbayangkan bagi para naga dan semua makhluk mistis lainnya di dunia. Para naga tidak menyembunyikan berita ini sama sekali. Setelah aliansi, mereka bahkan mengambil inisiatif untuk mengumumkannya kepada dunia, menyebabkan keributan besar di antara semua ras. Aliansi delapan suku atas secara alami mengarah pada aliansi enam belas suku bawah. Para naga telah melepaskan dendam yang telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Meskipun ras luar tidak mengetahui bagaimana naga melakukannya, karena mereka telah melakukannya, hal itu akan berdampak besar pada seluruh dunia. Mulai sekarang, tidak ada ras yang bisa melawan naga, bahkan para penguasa wilayah Laut Selatan pun tidak. Tuan-tuan ini awalnya sejajar dengan delapan suku atas, tetapi mereka tidak bisa sejajar dengan seluruh naga. Persatuan APS secara alami mengetahui berita ini. Setelah Serikat Hidup dan Mati menerima berita tersebut, mereka segera memberitahu Serikat APS. Berita ini berdampak besar pada Luan. Bahkan Liu Yi tidak menyangka para naga akan bersatu. Melepaskan dendam yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Liu Yi. Aliansi naga sangat menyeluruh, jauh lebih menyeluruh dari apa yang dibayangkan dunia luar. Banyak ras yang menganggap aliansi delapan suku atas seperti kerjasama antar ras yang berbeda. Intinya, mereka masih bercokol di suatu daerah dan hanya berkomunikasi melalui utusan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sekarang, delapan suku atas tinggal di satu tempat. Meskipun mereka memiliki keluarga sendiri, mereka hanya menempati wilayah berbeda di pegunungan. Ketika seseorang keluar, ia dapat melihat Megalosaurus dari tujuh suku lainnya. Mereka benar-benar hidup bersama. Adapun alasan kenapa naga bisa melakukan ini, itu juga alasan kenapa naga paling meremehkan manusia. Itu karena manusia sangat tercela dan rendah hati. Itu sangat sederhana. Mereka tidak mengizinkan pihak luar mencampuri urusan dalam negeri mereka. Tidak peduli bagaimana para naga saling membunuh, ini tetap merupakan urusan internal para naga. Mereka tidak akan membiarkan ras lain ikut campur. Jika tidak, delapan suku atas pasti akan menganggap mereka sebagai musuh dan membunuh mereka bersama-sama. Namun, manusia berbeda. Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu sebenarnya dapat menemukan mereka untuk membantu menangani manusia. Hal ini membuat mereka merasa jijik dari lubuk hati yang paling dalam. Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu masih berhubungan baik dengan para naga dan sudah menjadi teman. Kenyataannya, para naga sangat membenci kedua sekte ini. Begitu mereka menangkap Luan, kedua sekte ini akan segera dimusnahkan. Bekerja sama dengan orang seperti itu bisa dikatakan sebagai salah satu noda dalam sejarah naga. Jika bukan karena kaisar naga tulang, mereka bahkan tidak akan melihat kedua sekte ini. Delapan Raja Naga sering duduk bersama dan berbicara. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Selain itu, percakapan ini bermakna dan menyelesaikan banyak kesalahpahaman serius. Setelah aliansi, delapan suku atas terus mencari kaisar naga bon. Tentu saja hasilnya terlihat jelas. Tidak peduli seberapa keras mereka mencari, tidak akan ada hasil. Pada saat ini, tiba-tiba seekor megalosaurus terbang ke arah delapan Raja Naga dan berkata kepada mereka dalam bahasa naga, ada manusia di sini untuk menemuimu. Manusia. Delapan Raja Naga yang sedang berbicara tercengang. Kemudian, mereka mengerutkan kening dan memandangnya dengan jijik. Namun, delapan Raja Naga masih bertanya, apakah dia menyebutkan namanya? Ya, megalosaurus segera berkata, dia menyebut dirinya pemimpin Sekte Langit Tersembunyi, Zantian. Sekte Langit Tersembunyi. Delapan Raja Naga gemetar. Mereka telah menerima banyak informasi dari Sekte Api dan Sekte Guang Yu. Secara alami, mereka tahu betapa kuatnya Sekte Surga Tersembunyi di Sekte tersebut. Mereka juga tahu seberapa tinggi posisi Sekte Surga Tersembunyi dalam aliansi Sekte. Sekte Api Karma dan Sekte Guang Yu tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Langit Tersembunyi. Jika pemimpin Sekte Langit Tersembunyi benar-benar ada di sini, dia pasti akan membawa informasi yang lebih berharga. Segera, delapan Raja Naga berkata, biarkan dia datang. Megalosaurus menerima perintah itu dan pergi. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh terbang dari jauh dan berhenti di depan delapan Raja Naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekte Langit Tersembunyi tidak mengetahui kerja sama delapan suku atas. Oleh karena itu, ketika dia melihat begitu banyak Megalosaurus tingkat sembilan sekaligus dan kekuatan mengerikan yang terpancar dari masing-masingnya, dia segera mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat serius. Namun, hanya itu saja. Delapan Raja Naga memandang manusia itu. Mereka sengaja melepaskan auranya untuk memberi tekanan pada manusia. Entah karena rasa jijik atau alasan lain, mereka ingin menempatkan manusia pada tempatnya. Namun, yang mengejutkan mereka adalah manusia itu tampak luar biasa kuat. Dia bisa menahan tekanan dari delapan Raja Naga dan tidak ada perubahan pada stabilitas auranya. Bahkan jika mereka tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan manusia. Kuat Seperti yang diharapkan dari yang terkuat di aliansi Sekte, dia jauh lebih kuat daripada guru surgawi tingkat sembilan dari Sekte Api Karma dan Sekte Guang Yu. 2737 Warski tiba dan berdiri di udara, berhadapan dengan delapan Raja Naga. Tubuh ke delapan Raja Naga itu terlalu besar. Sekalipun mereka tidak terbang ke udara, ketinggian mereka sendiri lebih tinggi dari pegunungan, bahkan lebih tinggi dari posisi Warski saat ini. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan tidak ada yang berbicara lebih dulu. Namun, alis ke delapan Raja Naga semakin rapat. Rasa jijik di mata mereka semakin kuat. Itu bukan karena Warski adalah manusia, juga bukan karena kekuatan Warski, tapi Aura yang keluar dari tubuhnya. Aura kematian. Warski tidak sepenuhnya memiliki kekuatan kematian, jadi dia tidak dapat sepenuhnya menahan aura kematian seperti Luan dan mencegahnya menyebar. Kedua, bahkan Luan tidak dapat mencegah orang dari alam yang lebih tinggi merasakan aura di tubuhnya. Namun, dia memiliki cincin abadi tersembunyi, yang tidak dimiliki Warski. Seperti halnya manusia, Naga tidak menyukai aura kematian. Faktanya, mereka lebih membencinya daripada manusia. Kemunculan manusia ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Mereka secara alami tahu tentang keberadaan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Lagipula, ada beberapa di lautan, meski jumlahnya tidak sebanyak di darat. Kekuatan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah dipandang sebagai kekuatan jahat oleh para naga, dan aura yang berasal dari Warski sama persis dengan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Mungkinkah manusia ini ada hubungannya dengan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah? Akhirnya, setelah beberapa napas, kedelapan Raja Naga akhirnya berbicara. Mereka memandang Warski dengan sikap bermusuhan dan berkata, kamu adalah master sekte dari sekte langit tersembunyi. Ya, Warski menangkupkan tangannya. Meskipun dia memiliki kekuatan kematian, delapan Megalosaurus level sembilan di depannya, selain Megalosaurus level sembilan yang baru saja diatemui, bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah mereka menyerang. Bukankah sekte langit tersembunyi adalah salah satu pemimpin umat manusia? Delapan Raja Naga berkata dengan tidak ramah, apa yang kamu lakukan di sini? Itu sudah terjadi di masa lalu. Nada bicara Warski tidak merendahkan atau sombong. Dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang kami telah memutuskan hubungan dengan sekte tersebut. Kami adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Saya tahu delapan keluarga atas ingin membunuh mereka, jadi mengapa kita tidak bekerja sama? Bekerja sama. Raja Naga Kuning berkata dengan lantang, dengan kekuatan kami para naga, apakah kami perlu bekerja sama denganmu? Apa yang bisa Anda berikan? Informasi. Warski segera berkata, informasi yang dapat diberikan oleh sekte langit tersembunyi saya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekte api karma dan sekte guangyu. Selama kita bekerja sama dengan baik, bahkan Ice Fire Union tidak akan bisa lepas dari telapak tangan kita. Aliansi Es dan Api Mendengar tiga kata ini, delapan raja naga langsung mengerutkan kening. Memang benar, sekte api karma dan sekte guangyu hanya dapat memberikan informasi tentang situasi berbagai sekte, namun mereka tidak dapat memberikan informasi real time dan lokasi spesifik. Akibatnya, para naga tidak tahu kemana harus pergi untuk menangkap Luan. Jika sekte langit tersembunyi benar-benar dapat menemukan lokasi aliansi Api Es, itu akan sangat membantu mereka. Namun, raja naga probek langit membuka mulutnya. Suaranya sangat keras dan kuat saat dia berkata dengan keras, saya mendengar bahwa sekte langit tersembunyi Anda memiliki dendam dengan aliansi Api Es dan bahkan menyerang Luan. Apakah Anda tidak ingin menangkap Luan? Apakah Anda benar-benar baik hati untuk memberikan Luan kepada kita? Warski kaget mendengarnya. Dia mengira sekte Api Karma dan sekte Guang Yu telah menerima informasi terbaru, namun kenyataannya, raja naga probek langit sedang berbicara tentang Dong Hua Sun yang ditangkap di lautan, yang menyebabkan Liu Yi menghadapi Warski di markas besar aliansi sekte. Untuk membuat naga menyadari pentingnya mereka, kedua sekte telah melebih-lebihkan banyak aspek dan mengatakan banyak spekulasi mereka sendiri. Misalnya, sekte langit tersembunyi sangat ingin menangkap Luan, yang bisa dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Warski mengerutkan kening saat mendengar ini. Setelah berpikir selama lima tarikan napas penuh, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena saya datang sendiri untuk membahas kerjasama, itu sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan saya. Mengapa kita tidak lebih langsung? Aku tidak menginginkan Luan. Setelah kami menghancurkan aliansi APS, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan semua orang. Saya hanya ingin satu orang. Delapan Raja Naga tercengang saat mendengar ini. Delapan Raja Naga bertanya, Siapa? Warski tidak mengelak sama sekali dan langsung berkata, Putri Yao dari Sengoku. Milik mereka. Saat dia mengatakan ini, Delapan Raja Naga gemetar dan memandang Warski dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka orang ini tertarik pada Putri Sengoku. Mengapa? Namun, permintaan pihak lain untuk seseorang segera membuat Delapan Raja Naga mengerutkan kening. Jika itu orang lain selain Luan dan Yao, mereka tidak akan keberatan. Mereka tidak peduli dengan kehidupan dan kematian manusia. Namun, Yao berbeda. Yao adalah Putri Sengoku. Sengoku dan para naga selalu berhubungan baik. Bahkan ketika para naga terjebak di Laut Selatan Kedua, Sengoku telah berusaha melawan klan Hachiko untuk menyelamatkan mereka. Meski berakhir dengan kegagalan, persahabatan antara Sengoku dan para naga memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan jika mereka tidak berinteraksi selama puluhan ribu tahun, jauh di lubuk hati mereka, para naga tidak bersedia menyerang Sengoku. Jika bukan karena Luan memiliki tulang kaisar naga di tubuhnya, Luan tidak akan menjadi musuh para naga karena dia adalah menantu Sengoku. Dia bahkan akan menjadi teman para naga. Delapan Raja Naga menarik nafas dalam-dalam dan semakin mengerutkan kening. Bahkan permusuhan mereka meningkat secara signifikan. Mereka bertanya dengan serius, kamu menginginkan dia untuk apa? Kamu tidak perlu tahu. Warski tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, dia satu-satunya syaratku. Aku hanya menginginkannya. Mendengar kata-kata Warski, permusuhan di mata delapan Raja Naga menjadi semakin jelas. Entah itu aura yang dipancarkan orang ini atau kata-kata yang diucapkannya, mereka sangat tidak bahagia. Warski juga memperhatikan perubahan emosi delapan Raja Naga. Jelas sekali para naga masih peduli pada Sengoku. Namun, dia tidak mengubah perkataannya. Sebaliknya, dia melanjutkan, saya perlu mengingatkan Anda bahwa Luan telah menjadi guru surgawi tingkat delapan. Tidak akan lama lagi dia akan menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Ketika saatnya tiba, dengan roda takdir pamungkasnya, bahkan para naga pun akan kesulitan menangkapnya. Begitu dia mengatakan itu, wajah kedelapan Raja Naga menjadi gelap. Raja Naga Merah yang pemarah segera meraung. Apa? Bahkan jika dia menjadi master surgawi tingkat sembilan, bisakah dia bertarung melawan kita para naga sendirian? Itu bukan tidak mungkin. Warski tidak menghindari topik tersebut. Ia berkata secara langsung, sekarang ia adalah seorang guru surgawi tingkat delapan. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang menjadi ancaman baginya. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, tetap saja sama. Saya percaya bahwa begitu ia menjadi guru surgawi tingkat sembilan, ia akan menjadi seorang guru surgawi tingkat sembilan. Akan segera memiliki kekuatan yang sama. Delapan Raja Naga terkejut. Mereka saling memandang dengan samar. Kenangan Luan bertarung melawan delapan Raja Naga di ruang bawah tanah masih segar dalam ingatan mereka. Faktanya, Luan memang memberi mereka banyak tekanan. Semakin mereka memikirkannya, semakin besar tekanannya. Juga, aku perlu mengingatkanmu. Warski berbicara lagi. Setelah Luan menjadi guru surgawi tingkat sembilan, kemungkinan besar klan Hachiko akan mengubah sikap mereka terhadapnya. Guru surgawi tingkat sembilan manapun sangatlah penting. Saya percaya itu sama meskipun ada banyak guru surgawi tingkat sembilan di klan Hachiko. Pikirkanlah dari sudut pandang lain. Jika ada Megalosaurus di antara naga yang memiliki kekuatan level sembilan, apakah Anda akan tetap kejam? Kata-kata Warski seperti pukulan telak bagi hati delapan Raja Naga. Wajah ke delapan Raja Naga segera berubah. Memang ucapan Warski bukan tanpa alasan. Seorang guru surgawi tingkat sembilan dengan bakat luar biasa kemungkinan besar akan diselesaikan secara paksa oleh klan Hachiko. Ketika Luan kembali ke klan Hachiko, para naga akan kehilangan kesempatan untuk bertarung demi tulang naga kekaisaran. Jika naga memenuhi syarat untuk melawan klan Hachiko, mereka tidak akan terjebak di wilayah Laut Selatan Kedua selama lebih dari 10.000 tahun. Waktu dan air pasang tidak menunggu siapapun. Melihat ke delapan Raja Naga, Warski berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap para naga dapat mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati. Kerja sama adalah situasi yang saling menguntungkan. Jika tidak, kedua belah pihak akan kalah. Namun, jika saya kalah, saya hanya akan kehilangan satu orang. Namun, bagi para naga, mereka selamanya akan kehilangan kesempatan untuk bangkit kembali. Mereka akan selamanya diinjak-injak oleh klan Hachiko. Mendengar ini, delapan Raja Naga gemetar sekali lagi. Hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Harus dikatakan bahwa Warski sangat pandai berbicara. Kata-katanya langsung membuat tubuh delapan Raja Naga menjadi dingin. Benar sekali, sebelumnya mereka terlalu optimis. Hal yang paling optimis adalah memastikan janji 10 tahun pasti akan terwujud. Mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan hal itu tidak terjadi. Delapan Raja Naga memandang ketujuh Raja Naga lainnya dan mengatakan sesuatu dalam bahasa naga. Kemudian, delapan Raja Naga mulai berkomunikasi satu sama lain dalam bahasa naga. Meskipun Warski tidak dapat mendengar apa yang dikatakan delapan Megalosaurus, dia sangat jelas bahwa kata-katanya memiliki efek yang diinginkan. Memang benar, setelah delapan Raja Naga berdiskusi sebentar, suara mereka perlahan berhenti. Mereka menoleh untuk melihat Warski lagi. Baiklah, delapan Raja Naga menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, kami menyetujui persyaratan Anda dan bekerja sama dengan Anda. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, wajah Warski menunjukkan senyuman yang tak terkendali. 2738 Di aliansi Sekte, berbagai klan sudah siap bertarung kapan saja. Menyelamatkan Wang Yang Cheng bukanlah akhir, tapi awal dari perang yang lebih besar. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua Sekte di dalam hati mereka. Di sisi lain, Liu Yi telah meminta aliansi hidup dan mati untuk mengumpulkan informasi, terutama informasi terkait naga. Sekarang para naga telah bergabung, begitu mereka bergabung dengan Warski, mereka akan menimbulkan ancaman besar bagi Sekte tersebut. Bahkan jika Sekte-Sekte tersebut bergabung, bersama dengan aliansi surgawi, akan sangat sulit untuk melawan seluruh naga. Meskipun mereka mungkin tidak dirugikan dalam hal jumlah Master Surgawi peringkat 9 dan Binatang Mistik peringkat 9, perbedaan kekuatan individu cukup besar. Para naga telah bergabung, tetapi masalahnya adalah Sekte-Sekte tersebut tidak berani melakukannya, jika tidak, mereka akan musnah dalam satu gerakan. Selain klan Hachiko, klan Semoku, dan klan Yansing, umat manusia akan benar-benar punah. Setelah Sekte-Sekte tersebut terpecah, mereka lebih memilih dikalahkan oleh naga satu per satu daripada dibantai dalam satu gerakan. Semua Sekte merasakan datangnya krisis yang sebenarnya. Di bawah krisis yang hebat, tidak peduli apakah itu Master Sekte, Master Sekte, tetua, atau murid, tidak satupun dari mereka bisa tidur. Di aliansi APS, Yao dan si cantik yang sama-sama berkultivasi secara tertutup, berusaha menemukan jalan untuk menerobos kemacetan terakhir. Luan tentu saja tidak akan diam. Ia memilih berkultivasi di dunia luar. Dalam beberapa hari ini, dia terbang melintasi daratan dan lautan, dan bertarung dengan banyak binatang mistik. Dibandingkan dengan akumulasi Yao dan si cantik yang, lebih sulit baginya untuk menerobos. Bahkan bakat Yao mengalami stagnasi pada langkah terakhir ini selama lebih dari setahun. Dia sudah membuang banyak waktu menuju wilayah Laut Selatan Kedua, dan dia pasti tidak bisa bertahan selama itu. Bertarung dengan seseorang dari alam yang sama tidak meningkatkan kekuatannya sama sekali, dan tidak menimbulkan rasa krisis apapun. Baru dua hari yang lalu, dia sekali lagi menuju ke puncak merangkul langit, namun bahkan di dalam istana, selain rasa sakit, dia tidak bisa merasakan apapun. Luan sangat cemas, dan semakin dekat dia ke langkah terakhir, dia menjadi semakin cemas. Bahkan jika dia terus membujuk dirinya untuk tenang, ketika dia memikirkan penderitaan Fuyu yang terus-menerus, dia tidak bisa tenang sama sekali. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Fuyu sekarang. Dia benar-benar ingin pergi ke klan Fu untuk menanyakan situasi Fuyu, tetapi dia tidak bisa dan tidak punya muka untuk pergi. Ketika menyangkut masalah Fuyu, bahkan Luan, yang memiliki mentalitas stabil, tidak bisa tetap tenang. Hal ini, pada gilirannya, mempengaruhi budidayanya, menciptakan lingkaran setan. Apa yang harus dia lakukan? Meskipun Luan tampak baik-baik saja di permukaan dan wajahnya sedikit muram, kenyataannya, dia terbakar kecemasan dan telapak tangannya terbakar. Begitu dia kembali ke rumah, kedua istrinya mengasingkan diri. Liu Yi sibuk menangani masalah aliansi dan aliansi. Dia juga tidak tinggal lama. Sebaliknya, dia menuju ke Pulau Harimau Surgawi di Samudera Selatan. Luan sudah berbicara dengan semua orang yang dia bisa. Untuk mencari saran yang berbeda, dia datang ke sini untuk mendengarkan pendapat Pangeran Qi. Pangeran Qi secara alami berada di Pulau Harimau Surgawi. Setelah naga bergabung, suku Harimau Surgawi merasakan banyak tekanan. Lagi pula, karena Luan, Pangeran Qi pernah berhadapan dengan para naga sebelumnya. Selain itu, bukan rahasia lagi kalau Pangeran Qi dan Luan memiliki hubungan yang baik. Kemungkinan besar naga akan menekan suku Harimau Surgawi untuk memaksa Luan maju. Jika ini benar-benar terjadi, bahkan Luan pun tidak akan tahu harus berbuat apa. Akhir-akhir ini, Pangeran Qi kurang tidur. Ketika Luan tiba, Pangeran Qi tidak ada di dalam gua, tetapi dia segera tiba. Luan tahu bahwa Pangeran Qi sangat sibuk akhir-akhir ini dan merasa sangat bersalah. Dia berkata, Saya minta maaf. Saya telah melibatkan suku Harimau Surgawi. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Pangeran Qi mengangkat bahu dan berkata dengan santai, Mengapa kamu mencariku? Luan memberitahu Pangeran Qi tentang masalahnya, dan Pangeran Qi sedikit mengernyit. Ada banyak hal tentang Luan yang dikhawatirkan orang, tetapi kultivasi adalah satu-satunya hal yang tidak pernah mereka khawatirkan. Kali ini, Luan sebenarnya berinisiatif bertanya kepada Pangeran Qi tentang masalah ini. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar tekanan yang dialami Luan. Menjadi guru Surgawi tingkat 9, Pangeran Qi duduk di atas ranjang batu dan berkata sambil berpikir, Saya bukan manusia, jadi saya tidak tahu bagaimana rasanya manusia menerobos. Saya hanya bisa memberitahu Anda dari sudut pandang suku Harimau Langit. Suku Harimau Surgawi kita hanya memiliki dua metode budidaya. Yang pertama adalah tidur, dan yang lainnya adalah bertarung. Anda tahu ini? Kata Pangeran Qi. Namun, ini sebelum menjadi binatang mistik tingkat 9. Jika binatang mistik tingkat 8 ingin menerobos ke binatang mistik tingkat 9, mereka biasanya melakukan satu hal. Luan terkejut dan buru-buru bertanya, ada apa? Pangeran Qi sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan jujur, tantang binatang mistik level 9 yang sebenarnya. Apa? Tubuh Luan bergetar saat dia memandang Pangeran Qi dengan tidak percaya. Binatang mistik tingkat 8 menantang binatang mistik tingkat 9. Bukankah itu hanya mencari kematian? Tentu saja, ini tidak seserius yang kamu bayangkan, kata Pangeran Qi. Sebagian besar macan surgawi level 8 puncak akan menantang binatang mistik level 9 mereka sendiri, tapi jangan berpikir itu hanya permainan anak-anak. Mereka akan benar-benar mati. Sejak aku menjadi pemimpin suku Harimau Langit sampai sekarang, tiga Harimau Langit telah mati dalam duel. Luan menatap Pangeran Qi dengan mata terbelalak karena terkejut. Ini dianggap sebagai ritual suku macan surgawi kami. Pangeran Qi mengangkat bahu lagi seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang sangat biasa. Tidak mungkin memperkuat aspek tidur, jadi kita hanya bisa memperkuat aspek pertarungan. Menantang mistik level 9 akan memberi kita lebih banyak tekanan, menyebabkan kita memiliki banyak keinginan selama pertempuran. Setelah bertahun-tahun, suku Harimau Surgawi menyimpulkan bahwa keinginan untuk hidup tidak dapat membantu kita menerobos. Sebaliknya, keinginan untuk menanglah yang bisa membantu kami. Semakin kuat keinginan ini, semakin besar peluang untuk menerobos menjadi Harimau Surgawi level 9. Wajah Luan penuh dengan keterkejutan. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan bertanya, lalu, Bagaimana denganmu? Apakah Anda juga pernah menantang sebelumnya? Tentu saja. Pangeran Qi berkata, Tetapi aku tidak menantang binatang mistik tingkat 9 milikku sendiri, melainkan binatang mistik dari suku lain. Mendengar ini, tubuh Luan bergetar lagi. Anda juga dapat melihat bahwa saya secara alami berbeda dari Harimau Surgawi lainnya. Di seluruh suku Harimau Surgawi, saya adalah satu-satunya Harimau Putih Murni. Pangeran Qi berkata, Kemampuan bertarungku sangat kuat sejak aku masih muda. Aku tidak suka kalah dengan sukuku sendiri, jadi aku selalu bekerja keras untuk berkultivasi. Suku saya menaruh harapan besar pada saya, jadi saya tidak bisa menantang suku saya sendiri. Binatang mistik tingkat 9 dari suku yang sama pasti akan menunjukkan belas kasihan kepadaku, jadi aku pergi untuk menantang binatang mistik tingkat 9 yang sebenarnya. Tapi, apakah kamu tidak akan mati? Luan mengerutkan kening dan berkata, Melawan binatang mistik level 9, kamu akan kehilangan nyawamu hanya dengan satu pukulan biasa. Memang, Pangeran Qi menganggup dan berkata, Suku Harimau Surgawi kita tidak cukup kuat untuk mengabaikan alam, jadi aku tidak akan benar-benar melawan binatang mistik tingkat 9. Tujuan kami adalah menciptakan semangat juang yang lebih kuat dalam situasi yang mustahil untuk menang. Binatang mistik tingkat 9 yang saya lawan adalah sesuatu yang telah diberitahukan oleh Raja Macan kepada saya sebelumnya. Namun, pertarungan itu juga merupakan pertarungan yang membuatku menderita luka paling parah. Pangeran Qi mengenang, Pada saat itu, aku benar-benar hampir mati. Semua rambut di tubuhku berlumuran darah. Namun, karena semangat juangku semakin kuat selama pertarungan, tidak butuh waktu lama bagiku untuk berhasil menerobos. Pangeran Qi memandang Luan dan berkata, Tetapi ini hanya metode suku macan surgawi kami. Suku yang berbeda memiliki struktur tubuh dan garis keturunan yang berbeda, jadi tidak ada nilai referensi sama sekali. Terlebih lagi, Anda adalah manusia. Pangeran Qi terkejut, jejak keheranan akhirnya muncul di matanya yang biasa-biasa saja, dan dengan cepat berubah menjadi keheranan. Karena dia menyadari bahwa ekspresi Luan sepertinya tidak mendengarkan dengan santai. Sebaliknya, itu sangat serius. Jelas sekali dia telah mendengar semua yang baru saja dikatakannya. Benar, Luan benar-benar mendengarnya. Di dunia sekuler, perubahan kualitatif sebenarnya dari Guru Surgawi tingkat 5 menjadi Guru Surgawi tingkat 6 adalah ketika seseorang dapat disebut sebagai Guru Surgawi. Namun, menurut Sekte, Guru Surgawi tingkat 9 adalah perubahan kualitatif sejati, mencapai surga dalam satu ikatan. Jika apa yang dikatakan Sekte itu benar, itu berarti terobosan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang ingin menerobos, mereka harus menerobos metode budidaya aslinya dan melampaui batas aslinya. Hanya dengan cara itulah mereka mempunyai kemungkinan untuk menerobos. Karena itu, dia juga harus maju menuju bahaya yang lebih besar, dan bahkan menantang Guru Surgawi tingkat 9. Melihat kemunculan Luan, Pangeran Ki tiba-tiba panik. Dia bahkan merasa telah mengatakan sesuatu yang salah dan buru-buru berkata, tantangan kami didasarkan pada premis bahwa pihak lain sama sekali tidak akan menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk mengambil nyawa kami. Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Saya tidak akan bertindak sembarangan. Luan mengangkat kepalanya dan menatap Pangeran Ki dengan matanya yang gelap dan dalam. Terima kasih banyak, Pangeran Ki. 2739 8 Benua Kuno, Persatuan Es dan Api Luan kembali ke rumah dan memanggil ketujuh gadis itu. Luan jarang memanggil mereka. Jadi, ketika mereka mendengar berita itu, hati mereka menjadi tegang. Mereka semua tahu bahwa kondisi Luan akhir-akhir ini tidak baik. Mungkin saja Luan ingin melakukan sesuatu. Di pavilion pribadi, ketujuh gadis itu segera datang dan duduk. Saat ini, gadis-gadis lain tidak dapat berbicara. Hanya Liu Yi yang cocok. Liu Yi memandang Luan dan langsung bertanya, Suamiku, mengapa kamu memanggil kami ke sini? Saya ingin keluar dan berkultivasi. Luan tidak menyembunyikan apapun, memberitahu mereka secara langsung. Ketujuh gadis itu terkejut. Liu Yi bertanya, Suamiku, bukankah kamu selalu berkultivasi di luar? Benar. Tapi kali ini, aku ingin pergi ke tempat yang lebih berbahaya. Luan memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Tempat yang lebih berbahaya. Si cantik yang mau tidak mau bertanya, kemana guru ingin pergi? Saya punya tiga pilihan. Luan memandang si cantik yang dan berkata, pilihan pertama adalah menemukan keberadaan Sekte Langit Tersembunyi, Sekte Apikarma, dan Sekte Guang Yu. Meskipun mereka mungkin telah bergabung dengan binatang aneh, binatang aneh tidak menyukai manusia. Mereka tidak akan tinggal bersama mereka. Dengan kata lain, mereka harus hidup sendiri. Selama kita bisa menemukannya, Sekte kita bisa memecahkan masalah besar. Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Yi mengerutkan alisnya dan bertanya, bahkan persatuan hidup dan mati tidak mendapatkan informasi apapun. Bagaimana Anda ingin menemukannya sendirian? Persatuan hidup dan mati punya keberatannya sendiri. Mereka punya banyak batasan. Aku juga punya metodeku sendiri. Luan berkata dengan lembut, jika kita mulai dengan binatang aneh, kita mungkin punya peluang. Liu Yi memandang Luan. Jika dia ingin menemukan tiga sekte dengan cepat, cara paling langsung adalah pergi ke wilayah naga. Wilayah naga bukanlah rahasia. Setelah delapan ras atas bersatu, mereka telah mengumumkannya kepada dunia. Namun, jika Luan memilih pergi ke wilayah naga, dia tidak perlu memikirkan bahayanya. Begitu dia ditemukan, dia pasti akan mati. Apa pilihan kedua? Liu Yi bertanya. Pilihan kedua adalah menuju ke dunia bawah tanah. Luan berkata, dunia bawah tanah memiliki energi kematian yang besar. Saya pernah bertemu orang-orang yang sangat kuat sebelumnya, jadi saya mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Dunia bawah tanah. Kong Yan segera mengerutkan kening. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia sangat jelas tentang situasi di dunia bawah tanah. Bahkan sekarang pun, dia tidak berani mengingat kembali kehidupan yang menindas di sana. Bukan hanya Kong Yan, ekspresi Yao juga jelas berubah serius. Jika menyangkut energi kematian yang tidak diketahui, lebih baik berhati-hati. Ayah dan ibu berkata bahwa kita tidak boleh gegabuh mencampuri urusan wilayah laut utara ekstrim dan dunia bawah tanah. Kalau tidak, akan ada konsekuensi yang sangat serius. Yao membuka mulutnya dan menatap Luan sambil berkata dengan lembut, Suamiku, sebaiknya kamu tidak pergi ke dunia bawah tanah. Apa pilihan ketiga? Yangmu bertanya. Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang Yangmu dan berkata, pilihan ketiga adalah pergi ke laut dan mencari suara yang ku dengar. Begitu dia mengatakan ini, ketujuh tubuh wanita itu bergetar. Mereka secara alami tahu bahwa Luan telah mendengar pemanggilan di laut berkali-kali. Mereka juga percaya bahwa Luan tidak sedang berhalusinasi. Namun, semakin seperti ini, semakin menakutkan. Menurut pernyataan Luan setelah kembali dari wilayah laut selatan kedua, suara pemanggilan bahkan lebih terang lagi di wilayah laut selatan kedua. Jika itu benar-benar di wilayah laut selatan kedua, maka Luan telah berkali-kali mendengar suara itu di wilayah laut lain. Seberapa kuatnya hingga mampu mengirimkan suara ke seluruh wilayah laut. Kekuatan semacam ini, setidaknya ketujuh wanita itu benar-benar tidak dapat membayangkannya. Bahkan guru surgawi tingkat sembilan tidak dapat melakukan ini. Apa yang memanggil Luan? Seberapa kuat monster yang tersembunyi di lautan? Ini semua adalah hal yang tidak dapat diprediksi. Demikian pula, sikap pihak lain terhadap Luan juga tidak dapat diprediksi. Jika niatnya baik, maka tetap baik-baik saja. Jika niatnya buruk, berinisiatif mencarinya sama saja dengan membuang nyawa. Dan monster ini dan Luan belum pernah bertemu sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia punya niat baik? Ini adalah tiga pilihan yang dapat saya pikirkan saat ini. Luan memandang ketujuh wanita itu dan berkata dengan serius, saya tidak bisa terus membuang waktu seperti ini. Kecuali Anda punya saran lain, saya harus memilih salah satu dari tiga hal ini. Mendengar perkataan Luan, hati ketujuh wanita itu kembali bergetar. Meski suara Luan sangat lembut, mereka bisa mendengar keteguhan dalam suaranya. Itu berbeda dari hal lain, dan tidak ada ruang untuk diskusi. Ketujuh wanita itu saling berpandangan. Dalam situasi di mana tidak ada jalan keluar, kekuatan terakhir yang diberikan Luan kepada mereka adalah menemukan pilihan yang membuat mereka puas, dan membuat mereka merasa nyaman semaksimal mungkin. Temukan tempat persembunyian ketiga sekte, pergilah ke dunia bawah tanah, pergilah ke laut. Masing-masing dari tiga pilihan ini mengkhawatirkan, dan salah satu dari pilihan tersebut akan menyebabkan ketujuh wanita tersebut tidak dapat makan atau tidur dengan tenang. Namun, mereka tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal, jadi mereka hanya bisa menentukan pilihan. Ketujuh wanita itu berdiskusi dengan serius. Karena Sengoku, atas saran Yao, mereka menolak pilihan pergi ke dunia bawah tanah. Oleh karena itu, yang tersisa hanyalah pilihan pertama dan ketiga. Menemukan sekte itu terlalu berbahaya. Setelah terungkap, apakah itu naga atau sekte, Luan akan terbunuh di tempat. Menemukan suara di lautan juga sangat berbahaya, karena Laut Selatan Kedua adalah wilayah kekuasaan para naga. Luan juga akan berada dalam bahaya besar jika dia pergi ke sana. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, ketujuh wanita tersebut mengambil keputusan yang sama. Setelah beberapa saat, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, memandang Luan, dan berkata, kami memilih pilihan ketiga. Itu benar, pilihan ketiga adalah membiarkan Luan pergi ke laut untuk mencari suaranya. Ketujuh wanita itu telah membuat pilihan yang sama. Alasannya sederhana, karena sebagian besar naga telah datang ke delapan benua kuno, jumlah naga di wilayah Laut Selatan Kedua telah berkurang banyak. Apalagi mengingat luasnya wilayah Laut Selatan Kedua, kemungkinan Luan bertemu Megalosaurus level 9 sangat rendah. Jika dia bertemu Megalosaurus di bawah level 9, dia cukup kuat untuk menyingkirkannya. Sebagai perbandingan, wilayah Laut Selatan Kedua jauh lebih baik daripada wilayah Luan di delapan benua kuno. Terlebih lagi, persatuan hidup dan mati bisa membantunya di lautan. Itu jauh lebih nyaman daripada berpindah ke delapan benua kuno. Mendengar pilihan ketujuh wanita itu, Luan menganggup dan berkata dengan serius, Oke, aku akan mendengarkanmu. Tujuh wanita itu merasa berat. Mereka telah menentukan pilihan, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Ketujuh wanita itu khawatir. Luan memandang mereka, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Namun, meski dia merasa bersalah, dia harus melakukannya. Aku akan istirahat di rumah selama sehari. Besok, aku akan pergi ke laut. Luan memandang ketujuh wanita itu dan berkata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk kembali dari kultivasi. Saya mungkin akan segera kembali, atau mungkin butuh waktu lama. Saat aku tidak di sini, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mintalah bantuan dari persatuan manusia surga dan sekutu kita. Jangan biarkan apapun terjadi pada anda. Liu Yi tahu bahwa Luan khawatir dengan serangan gabungan dari sekte surga tersembunyi dan naga. Meski berbahaya, dia tidak ingin Luan mengkhawatirkan keluarganya saat dia pergi keluar. Dia berkata, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Pagi selanjutnya. Kemarin, Luan tidak meninggalkan rumah. Namun, dia tidak beristirahat. Dia menutup matanya dan bermeditasi. Meskipun dia sedang istirahat, hal itu tidak mempengaruhi kultivasinya. Dalam keadaan seperti itu, ketujuh wanita itu tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Luan sendirian. Faktanya, ketujuh wanita itu tidak menghubungi Luan selama lebih dari setengah tahun. Sekarang, Luan hendak pergi. Ketujuh wanita itu berdiri di depannya. Luan mengaktifkan arah teleportasi dan kekuatan ruang menyebar di dalam rumah. Luan menoleh untuk melihat ketujuh wanita itu dan berkata, aku pergi. Hati ketujuh wanita itu menegang. Suara lembut mereka dipenuhi kecemasan saat mereka berkata, suamiku, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padaku. Luan berkata dengan serius, saya berharap ketika saya kembali, saya akan menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Lalu, saya dapat melindungi kalian semua dan tidak bergantung pada orang luar. Mendengar perkataan Luan, ketujuh wanita itu langsung merasakan arus hangat mengalir di hati mereka. Meskipun Luan tidak tersenyum dan sedang berkultivasi di luar, mereka tahu betul bahwa Luan peduli pada mereka. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi juga. Melihat Luan, mata indahnya berkedip dengan cahaya lembut dan penuh tekat. Dia berkata, saya akan menjadi lebih kuat secepat mungkin. Luan sedikit mengangguk. Dia memandangi wanita-wanita itu lagi dan berkata, aku pergi. Tunggu aku kembali. Ketujuh wanita itu mengangguk. Luan tidak menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan memasuki arah teleportasi. 2740. Wilayah Laut Selatan Kedua. Gemuruh. Air laut bergulung-gulung. Pada saat ini, formasi teleportasi muncul di sebuah pulau terpencil di tengah laut. Setelah itu, sesosok tubuh terbang keluar dari formasi teleportasi dan menyembunyikan auranya. Itu adalah Luan. Waktu di tempat ini berbeda dengan delapan benua kuno. Matahari baru saja terbit di tempat Luan pergi. Meski di sini masih siang hari, matahari akan segera terbenam. Air laut menghantam terumbu karang di sekitar pulau sehingga menimbulkan suara yang keras. Luan bersembunyi di hutan. Hanya ada satu pulau terpencil di lautan luas ini. Luan adalah satu-satunya orang di pulau ini. Dia terlihat sangat kesepian. Namun, Luan terbiasa berkultivasi sendirian. Dia tidak memiliki perasaan negatif apapun. Sebaliknya, dia cemas dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tempat ini tidak berada di dekat benua tengah wilayah Laut Selatan Kedua. Letaknya di tepi selatan wilayah Laut Selatan Kedua. Itu adalah pulau terakhir tempat Luan meninggalkan formasi teleportasi sebelum dia tersedot ke dalam arus laut. Luan telah meninggalkan banyak formasi teleportasi di wilayah Laut Selatan Kedua. Kedua jika dia membutuhkannya. Alasan mengapa Luan tidak pergi ke pulau-pulau di sekitar benua tengah adalah karena berbahaya. Kedua, Luan tidak berpikir bahwa itu adalah kunci untuk menemukan sumber suara tersebut. Luan telah lama melakukan perjalanan di lautan benua tengah, tetapi dia tidak mendengar suaranya sekalipun. Sebaliknya, dia mendengarnya di luar wilayah Laut Selatan Kedua. Karena itu, dia memutuskan untuk memulai dari sana. Setelah melepaskan persepsinya untuk memastikan lingkungan sekitar aman, Luan segera melompat ke laut dari hutan. Gemuruh. Suara air laut menggema di telinganya. Luan cepat. Hanya dalam sekejap mata, kedalamannya telah mencapai 40 ribu meter. Jika dia ingin menemukan sumber suara tersebut, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mendengarkan suara itu lagi. Hanya di laut dia bisa mendengar suaranya. Jadi, Luan tidak bisa memasuki ruang penciptaan. Dia harus tinggal di laut dalam waktu yang lama. Setelah mencapai kedalaman 40 ribu meter, Luan berhenti. Tempat ini cukup dalam. Pertama kali dia mendengar suara laut, dia berada di kedalaman puluhan meter di laut. Di sini gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun. Pada kedalaman tersebut, air laut bergerak dengan mantap dan teratur, kecuali jika terjadi arus bawah atau banjir. Di sini sangat sepi. Luan perlahan menutup matanya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada pendengaran dan persepsi. Ini adalah pertama kalinya Luan berinisiatif mendengarkan suara laut. Setelah mendengarkan dengan sepenuh hati, bahkan laut yang tenang pun mulai mengeluarkan suara air. Luan dapat dengan jelas mendengar suara aliran air laut. Bahkan tanpa persepsi apapun, arah, kekuatan, dan kecepatan aliran air laut secara bertahap terbentuk di lautan kesadarannya. Suara, Luan-Luan, Luan semakin membuka hatinya. Karena suara laut dan kuatnya tekanan di laut, ia selalu terkesima dengan laut. Setiap kali dia memasuki laut, dia akan sangat waspada. Kali ini, dia melepaskan semua kewaspadaan dan keterasingannya. Sebaliknya, dia bekerja keras untuk menyatu dengan laut. Awalnya, dia tidak merasakan apapun. Namun, Luan tahu betul bahwa tidak mungkin melihat hasil langsung dalam jalur kultivasi. Dia harus merasakannya secara perlahan dan mengumpulkannya untuk menghasilkan perubahan kualitatif. Karena itu, kali ini dia tinggal di laut untuk waktu yang sangat lama. Dia bahkan melepaskan semua pertahanannya, membiarkan kekuatan di tubuhnya menjaga kebebasan dan kemudahan mutlak sehingga dia bisa berkomunikasi dengan laut di luar. Ternyata, perasaan itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan Luan. Tidak lama kemudian, perasaan yang sangat nyaman muncul di tubuh Luan. Ini bukanlah kenyamanan biasa setelah bersantai, tapi kenyamanan yang dihasilkan oleh kekuatan khusus. Hati Luan bergetar. Dia merasakan jejak kekuatan mengalir ke tubuhnya dari laut. Ia bahkan khawatir bahwa itu hanyalah ilusi dan itu hanyalah penyerapan energi langit dan bumi biasa. Namun, setelah berulang kali merasakannya, dia memastikan bahwa itu bukanlah ilusi. Itu nyata. Luan tidak tahu energi apa itu. Namun, dia yakin energi tersebut tidak membahayakan tubuhnya. Sebaliknya, hal itu membuatnya merasa sangat nyaman. Mata tertutup Luan dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah beberapa saat, penyerapan energi ini berlanjut untuk beberapa saat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Saat dia membuka matanya, tubuh Luan langsung bergetar. Dia tertegun dan melihat pemandangan di sekitarnya dengan kaget. Dia melihat jejak cahaya biru samar-samar terlihat di laut sekitarnya. Cahaya ini seluruhnya terdiri dari energi. Itu mengelilingi tubuhnya dan semuanya melonjak ke dalam tubuhnya. Apa? Kekuatan macam apa ini? Bahkan ketika Luan membuka matanya, energi ini tidak hilang sama sekali. Itu muncul di sekitar Luan sama seperti sebelumnya. Namun, meski energi ini terlihat dengan mata telanjang, namun masih sangat kecil. Levelnya bahkan tidak sebanding dengan kekuatan guru surgawi tingkat 6. Dibandingkan dengan kekuatan Luan, itu hanyalah sebuah jejak. Luan sedikit mengencangkan tubuhnya untuk bertahan, dan energi ini segera menjadi kabur dan dengan cepat menghilang. Ketika dia membuka tubuhnya sepenuhnya, energi ini perlahan muncul kembali dan mengelilinginya. Penemuan aneh ini membuat Luan sangat terkejut. Mungkinkah kemunculan energi ini ada hubungannya dengan kekuatan di tubuhnya? Luan hanya bisa memikirkan dua kekuatan di tubuhnya. Salah satunya adalah garis keturunannya, dan yang lainnya adalah tulang naga raja. Setelah analisis singkat, Luan lebih cenderung memilih yang terakhir karena menurutnya garis keturunannya tidak ada hubungannya dengan laut. Dia tahu betul kekuatan apa yang dimiliki garis keturunannya. Raja Megalosaurus sangat kuat. Mungkin tulang naga raja memiliki hubungan dengan laut. Jika tebakannya benar, maka kemunculan energi ini tidak ada hubungannya dengan pemanggilan dari laut. Lagipula, ketika dia pertama kali mendengar pemanggilan dari laut, dia masih seorang guru surgawi tingkat 1. Pada saat itu, dia tidak memiliki tulang naga raja. Namun, meski tidak ada hubungannya, itu tidak masalah. Inti dari operasi ini adalah menemukan cara untuk menerobos. Selama dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan, itu sudah cukup. Dia tidak peduli apakah dia benar-benar dapat menemukan pemanggilan dari laut. Namun, setelah Luan tinggal di tempat yang sama selama 1 jam penuh, energi ini tidak mengalami perubahan apapun. Itu hanya melonjak ke dalam tubuhnya seperti aliran cahaya. Dia penuh kekuatan dan tidak dapat menyerap banyak energi. Apalagi energi ini tidak mengalami perubahan apapun pada kekuatan di tubuhnya. Itu tidak benar. Luan sedikit mengernyit. Jika energi ini tidak meningkatkan atau mengubah kekuatannya, meskipun aneh, tidak perlu terus mempelajarinya. Ia tidak akan hanya berdiam diri di tempat yang sama untuk mendengarkan suara laut. Sebaliknya, dia akan mendengarkan sambil berlatih. Luan dengan cepat pindah ke laut, dia tidak bisa membiarkan pencarian suara menunda latihannya. Mencari suara dan menunggu munculnya suara membutuhkan proses yang sangat panjang. Karena Luan telah memutuskan untuk mencari suara itu, dia tidak akan mudah menyerah di tengah jalan. Dulu, dia tidak mendengar suara itu setiap kali memasuki laut. Oleh karena itu, ia harus bersabar dan menunggu hingga suara tersebut muncul. Dan penantian ini berlangsung selama tujuh hari penuh. Dalam dua hari pertama, Luan telah bergerak maju di wilayah laut yang baru saja dia tiba. Dan pada hari ketiga hingga kelima, Luan pergi ke pulau terpencil tempat dia bertemu Waner. Selama periode ini, dia bertemu banyak binatang aneh dan juga banyak naga. Namun faktanya, naga yang dia temui semuanya berada di bawah peringkat ke-8. Ia bahkan tidak bertemu dengan Megalosaurus peringkat ke-8, apalagi Megalosaurus peringkat ke-9. Sebaliknya, Luan bertemu dengan binatang aneh tingkat 8. Luan tidak sering menyerang dan menghindarinya. Lagi pula, dialah yang menerobos wilayah orang lain. Tidak baik membunuh mereka. Lebih penting lagi, dia masih tidak mendengar suaranya selama tiga hari ini. Oleh karena itu, pada hari ke-6, Luan mengambil risiko dan pergi lagi ke pulau-pulau di sekitar benua tengah. Luan meninggalkan beberapa susunan teleportasi di pulau-pulau, dan sudah lebih dari sebulan sejak terakhir kali dia masuk ke sini. Kemungkinan naga menjaga tempat ini sangat rendah. Faktanya adalah Luan tidak bertemu naga apapun setelah datang ke sebuah pulau. Dia bergerak dengan hati-hati di laut dan tidak menemukan Megalosaurus. Namun meski aman, tetap saja belum ada panen. Mungkinkah, dia menuju ke arah yang salah? Saat ini, Luan masih berada di laut, berada di kedalaman hampir lima ribu kaki. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak punya cukup waktu atau ada masalah dengan pemikirannya. Dalam keadaan normal, dia akan terus menunggu, tapi sekarang dia berada di bawah tekanan dan tidak ingin membuang waktu. Tujuh hari tanpa panen sedikit pun membuatnya cemas. Luan mengerutkan kening. Setelah berpikir, ia memutuskan untuk meninggalkan wilayah laut selatan kedua dan pergi ke wilayah laut lain untuk mencoba. Memikirkan hal itu, dia segera mengerahkan kekuatannya dan bersiap meninggalkan laut dan terbang. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Aku sudah lama menunggumu. Terima kasih telah menonton!